9 Star Hegemon Body Arts Season 68 Bab 671 Ledakan Wawasan 8. 8 Cincin Pil Kehidupan 9 Revolusi Petik 2. Di dalam Tungku Huo Wu Fang, ada 9 pil. 3 di antaranya memiliki 5 cincin, dan salah satunya memiliki 8 cincin. Long San, saya telah menyempurnakan pil 8 cincin 9 Revolusi Kehidupan. Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan saya? Huo Wu Fang dengan dingin menatap Long Chen. Bahkan setelah sekian lama, kamu masih idiot. Kamu benar-benar belum tumbuh sama sekali, ejek Long Chen. Tapi setelah mengatakan itu, hatinya bergetar. Lidahnya baru saja tergelincir, dan dia melihat ekspresi Huo Wu Fang telah sedikit berubah. Nada dan tingkah lakunya barusan sama dengan diranah rahasia Jiuli. Long Chen melambaikan tangannya, membuka tutupnya. Cahaya berkembang. 9. 9. 9 Deringan Pil Kehidupan 9 Putaran 9 Cincin Dia benar-benar berhasil memperbaiki hal seperti itu. Bahkan tetua yang telah menjelaskan rahasia di balik pil Kehidupan 9 Revolusi terkejut. Pil 9 Cincin mewakili puncak pil bermutu tinggi. Banyak kaisar pil mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa berhasil memperbaiki satu pun, bahkan untuk pil tingkat 5 tingkat yang lebih rendah. Hahaha, Long San ini benar-benar pekerja keras, Fang Mingyuan tertawa terbahak-bahak. Long San adalah monster dengan potensi tak terbatas. Sebulan yang lalu, dia telah menjadi seorang amatir yang lengkap tentang pil tingkat tinggi. Tetapi setelah perawatan hanya sebulan, dia telah meningkat ke titik di mana bahkan Fang Mingyuan terkejut. Bahkan iblis pil tua seperti Fang Mingyuan dan Cai Gao yang tidak dapat memperbaiki pil 9 Cincin sesuka hati. Itu akan sangat bergantung pada keberuntungan. Dan itu merujuk pada pil biasa, tidak sesulit pil 9 Revolusi Kehidupan. Long San adalah seorang jenius alkimia yang masih merupakan permata yang belum dipoles. Sekarang setelah dia dirawat oleh keluarga Fang, dia akhirnya melepaskan cahayanya. Dan cahaya itu menyilaukan sekaligus menyilaukan. Selain itu, jenius ini sangat setia kepada keluarga Fang mereka dan penuh dengan permusuhan terhadap keluarga Huo. Itulah yang paling menyenangkan Fang Mingyuan. Ah, terima kasih bos lama Huo. Anda membiarkan saya menang. Fang Mingyuan menangkupkan tinjunya ke Huo Changsheng. Ekspresinya benar-benar kecil, tapi itu membuat Huo Changsheng sangat marah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia pergi. Melihat pil 9 Cincin di tungku Longchen, wajah Huo Hu Fang sangat jelek. Dia juga sangat terkejut. Bagaimana dia melakukan ini? Dia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi dia masih kalah. Meskipun ini adalah babak penyisihan dan bukan final, itu tetap membuatnya sangat tidak nyaman. Long San ini sangat pintar. Alasan dia mengalahkan Huo Hu Fang bukan karena seni alkimia lebih kuat darinya, kata sesepu itu. Tolong jelaskan, senior, pinta orang-orang di sekitarnya. Lihat ke dalam tungku Long San. Pil lainnya hanya memiliki dua cincin dan di bawahnya. Namun, semua pil Huo Hu Fang memiliki tiga cincin ke atas, kata orang tua itu. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan melihat petunjuk itu, dan mereka tiba-tiba mengerti. Penatua itu melanjutkan, Long San dengan bijak memilih untuk menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk memusatkan energi kehidupan ke dalam salah satu pilnya. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi enam jam yang lalu, dia sudah menyimpan kekuatan spiritualnya. Meskipun fluktuasi sangat lemah, itu masih diperhatikan oleh lelaki tua ini. Pada saat itu, saya pikir dia sengaja melemahkan nyala api agar berhenti lebih lama. Tapi sekarang aku memikirkannya, dia seharusnya sudah selesai menyimpan energi yang cukup untuk membuat pil sembilan cincin, kata tetua dengan senyum pahit. Semua orang menyadari kebenaran, pada saat itu, Long San pada dasarnya telah menyelesaikan penyempurnaannya. Tapi dia sengaja berhenti sampai akhir hanya untuk menamparkan wajah Huo Hufang. Orang ini benar-benar jahat. Namun, untuk melakukannya dengan kekuatan spiritualnya membutuhkan kendali yang sangat tepat. Dia tidak hanya harus menjaga nyala api pada tingkat yang paling lemah, tetapi dia juga harus membelah sebagian darinya untuk memusatkan energi kehidupan di udara menjadi hanya satu pil. Itu akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jumlah kekuatan spiritual yang dimiliki Long San ini benar-benar mengejutkan, desah sesepuh. Meskipun dia telah melihat melalui teknik Long Chen, itu tidak berguna baginya. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari oleh orang lain. Siapa lagi yang memiliki energi jiwa yang tidak normal seperti itu? Huff! Hanya trik kecil saja. Ayo bertemu lagi di final, dengus Huo Wu Fang dengan dingin sebelum pergi. Hei hei, selamat tinggal. Jangan repot-repot melihatku keluar. Long Chen dengan sangat ramah melambaikan tangannya ke Huo Wu Fang, memberkati keberuntungannya di dalam. Dia hampir diekspos. Tapi pil sembilan cincin telah menarik semua perhatian Huo Wu Fang, menyebabkan dia melupakan kecurigaannya. Hahaha, Long San, kerja bagus. Tamparan wajahmu terlalu bagus. Jadi kemampuan surgawi ini sebenarnya berasal dari semua aspek kehidupan. Saya mengerti, Fang Chang tertawa saat dia datang dengan Cai Liehuo. Harus dikatakan bahwa itu berasal dari ledakan wawasan yang bersumber dari kehidupan. Hal utama adalah jika orang lain menjulurkan kepala ke arah Anda, mengambil postur tubuh yang anggun, dan menunggu Anda selamanya, bukankah Anda akan merasa malu untuk tidak menamparkan mereka? Setidaknya kau harus memberi mereka wajah sebanyak ini, kata Long Chen malu-malu. Haha, dalam, sangat dalam. Fang Chang tertawa. Pada saat ini, alkemis yang ditarik oleh keluarga Fang dan Cai ke sisi mereka juga datang. Mereka benar-benar elit yang layak untuk mereka berdua menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menariknya. Hanya tujuh dari mereka yang tersapu putaran ini. Tetapi beberapa orang agak malu. Jika bukan karena kegagalan orang-orang sebelumnya, yang memungkinkan mereka mendengarkan diskusi orang lain, mereka juga akan gagal. Bahkan mereka hanya mendengar tentang pil kehidupan sembilan revolusi. Adapun rahasia bagaimana meningkatkan kualitasnya dengan menyerap energi kehidupan di udara secara perlahan, mereka sama sekali tidak tahu. Fakta bahwa mereka telah lulus sebagian karena keberuntungan. Tidak ada jalan lain untuk itu. Ada begitu banyak formula pil, dan tidak ada yang tahu mana yang akan dipilih untuk kompetisi. Saat kelompok mereka sedang mengobrol, seseorang berjalan, mengejutkan semua orang. Mereka buru-buru membungkuk. Salam, administrator menara. Petik 2 Administrator menara mengangguk sedikit dan kemudian menoleh ke Longchen. Tampilanmu hari ini tidak buruk. Tapi lain kali, ingatlah untuk sedikit menyisihkan diri. Petik 2 Ya, administrator menara. Longchen hanya bisa mengangguk. Dia tahu administrator menara mengacu pada masalahnya dengan Huo Hufang. Lain kali adalah final, dan leluhur menara secara pribadi akan mengawasinya. Menurut apa yang saya tahu, leluhur menara itu tidak menyukai masalah. Jangan sampai gagal karena kamu mau main-main, peringatkan administrator menara. Semua orang kaget, final tidak diawasi oleh administrator menara, tetapi oleh leluhur menara. Mereka sangat berterima kasih atas peringatan pribadi ini. Daripada mengatakan dia memperingatkan mereka, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia memperingatkan Longchen. Tampaknya dia memandangnya dengan sangat baik dan tidak ingin dia dikeluarkan. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Kami sangat berterima kasih. Petik 2 Administrator menara mengangguk dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Fang Chang menghela nafas, bahkan administrator menara terlihat baik kepadamu. Long San, kamu benar-benar akan melambung. Petik 2 Harus diketahui bahwa administrator menara mewakili pilvali. Dia bisa begitu sombong sehingga dia bisa mengabaikan ketiga keluarga itu. Menerima peringatan pribadi darinya benar-benar suatu kehormatan. Kemungkinan besar, bahkan jika Long San gagal, administrator menara mungkin membawanya ke pilvali. Dia sangat peduli tentang kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Yang lain sangat iri, tapi itu bukan jenis rasa iri yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Itu sangat aneh. Hal yang disebut iri adalah sesuatu yang hanya muncul ketika kekuatan kedua belah pihak serupa. Ketika satu orang naik ke titik di mana orang lain hanya bisa memandang ke atas, tidak akan ada rasa iri. Semut tidak akan iri pada gajah. Seekor lala tidak akan iri pada kunpeng. Alasannya, perbedaan keduanya terlalu besar. Bahkan jika mereka ingin iri, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjadi iri. Long San saat ini seperti itu. He he, bagus, bagus. Jika saya bisa masuk ke pilvali, maka kita bisa berkoordinasi dari luar dan dalam untuk membantai keluarga Huo. Lalu kami bisa memikirkan cara untuk membawa Anda berdua ke pilvali juga untuk bermain-main. Bukankah itu menyenangkan? Long Chen tertawa. Jika Anda memiliki hati yang seperti ini, maka kami bahagia. Tetapi untuk membawa kami ke pilvali, Anda mungkin harus melupakannya. Kami sadar akan kekuatan kami sendiri. Ayo kita rayakan. Petik 2 Meskipun kata-kata Long Chen agak dibesar-besarkan, itu masih membuat Fang Chang dan Cai Liehuo merasa sangat nyaman. Meskipun Long Chen sudah memiliki harapan untuk memasuki pilvali, dia masih menempatkan keluarga mereka di dalam hatinya. Itu adalah sesuatu yang langka. Di dunia ini, hal yang paling tidak dapat diandalkan adalah hati seseorang. Saat orang melihat target baru, hati mereka akan berubah. Tapi hati Long Chen telah goyah dari awal sampai akhir. Perayaan mereka kali ini berlangsung selama 3 hari penuh. Long Chen benar-benar menjadi terkenal. Dia adalah seorang anak muda yang brilian yang sedang membumbung tinggi, kecemerlangannya menerangi langit. Berita bahwa Long Chen telah menggunakan pil 9 revolusi kehidupan 9 cincin untuk mengalahkan Huo Wu Fang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia alkimia oleh keluarga Fang dan Cai. Nama Long Chen adalah sesuatu yang akan diketahui oleh siapapun dengan status sekecil apapun. Bahkan berbagai sekte besar menerima berita ini. Ketika berita ini sampai ke telinga Sui Wu Hen, dia tidak bisa menahan nafas. Ketika Long Chen melakukan sesuatu, itu selalu menjadi masalah besar. Saya benar-benar tidak tahu akhir seperti apa yang akan dia sebabkan. Keluarga Huo, terima saja kesialanmu. Anda dapat menargetkan siapapun, tetapi Anda menargetkan orang itu. Petik 2 Setelah 3 hari berlalu, Long Chen memasuki pengasingan sekali lagi. Dia harus mempelajari seni magis api yang dia peroleh. Terakhir kali, dia hanya menghafalnya sekaligus. Tapi seni magis seperti itu terlalu mendalam dan Long Chen menemukan dirinya tersesat. Masih ada satu bulan lagi sampai final, jadi akhirnya dia punya waktu untuk mempelajarinya. Namun, dia baru belajar selama 2 hari ketika Long Chen ditarik keluar oleh Fang Chang dan Cai Liehuo. Mereka mengatakan bahwa berkultivasi habis-habisan seperti ini bukanlah hal yang baik, dan dia perlu bersantai. Alhasil, keduanya langsung membawa Long Chen ke depan gedung yang megah dan mewah. Itu sangat besar, dan sedikit menyelaukan dari kejauhan. Di atas gedung, tertulis tiga kata, House of Cleasures. Apa-apaan ini, kakak? Apakah membawaku ke rumah bordil kelas rendah? Long Chen tercengang. Bab 672 banding 672. Rumah bordil kelas rendah, sungguh cara yang jelek untuk mengatakannya. Tempat ini sangat berkelas, jadi jangan gunakan kata-kata vulgar seperti itu untuk mendeskripsikannya. Orang lain akan menertawakanmu, kata Fang Chang buru-buru. Lalu tempat apa ini? Tanya Long Chen. Ini adalah tempat emosi berhubungan dengan emosi, daging terhubung dengan daging, cairan terhubung dengan cairan, kata Cai Liehuo dengan ekspresi mesum. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa kedua Grand Junior Master ini akan melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan untuk tidak bisa berkata-kata. Apa kelas tinggi tentang tempat ini? Long San, ekspresimu ini salah. Anda tahu bahwa kita semua adalah anak muda. Kita perlu sesekali melepaskan tembakan kita. Dengan begitu kita bisa rileks. Jika kami menemukan wanita di luar, kami selalu memiliki kekhawatiran dan itu sangat merepotkan. Tapi tempat ini jauh lebih baik. Kami menghabiskan uang, mereka menghasilkan uang. Kedua belah pihak bersedia, dan yang terpenting. Petik 2. Cai Liehuo tiba-tiba berbisik, yang terpenting, dari segi teknik, mereka adalah ahli sejati. Mereka dapat membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah naik ke surga. Kami, alkemis, sering bermain api. Mudah untuk itu menyebabkan api kita sendiri berkobar. Ditambah lagi, beberapa hari terakhir ini sangat menegangkan. Kami sudah menyiapkan segalanya untuk yang lain. Hari ini, kami secara khusus menyiapkan kecantikan yang tiada taraf untuk Anda. Dikatakan bahwa dia masih perawan. Petik 2. Hantu apa yang kamu coba tipu? Katakan padaku, bagaimana seorang perawan bisa memiliki teknik? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Mengapa saya menipu Anda? Dia benar-benar masih perawan. Dia belum menerima tamu, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang tekniknya. Tapi kecantikannya, tubuhnya, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang tergila-gila. Long Chen, biarkan aku memberitahumu, jangan berani-berani mencoba omong kosong apapun denganku. Kakakmu menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan ini untukmu, Fang Chang memperingatkan. Pendatang baru ini benar-benar cantik. Dia adalah kecantikan teratas baru di tempat ini. Kecantikan top lama telah dibeli oleh keluarga Huo. Namun, harga untuk pendatang baru ini benar-benar di luar alasan. Bahkan Fang Chang sangat sedih dengan harganya. Jika bukan karena memikat Long Chen, dia tidak akan mau. Tentu saja, ini juga sudah lama sekali sejak kita melampiaskannya. Kami terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kita perlu rileks. Dengan cara ini, saudara San juga akan memiliki teman, kata Fang Chang. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki Meng Qi, Tang Wan Er dan Chu Yao. Siapa di antara mereka yang tidak secantik peri? Mengapa dia datang ke tempat seperti itu untuk membuang-buang uang? Tapi kemudian melihat ekspresi senang dan bersemangat mereka, Long Chen hanya bisa mempertebal kulitnya dan masuk bersama mereka. Kepalanya dengan cepat bekerja untuk melepaskan diri. Eh iya, kakak laki-laki Fang Chang, kamu sudah datang. Aku merindukanmu. Segera setelah mereka masuk, seorang wanita yang sangat berpengetahuan luas menyambut mereka dan dengan erat memeluk siku Fang Chang. Melihat Fang Chang bertukar pandangan menggoda dengannya, Long Chen segera tahu bahwa dia adalah teman Fang Chang. Dia seharusnya sudah lama menerima kabar tentang kedatangan mereka dan telah menunggu. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen terperangah adalah aura wanita ini sangat kuat. Dia sebenarnya adalah seorang ahli siantian. Apa yang sedang terjadi, seseorang benar-benar berkultivasi begitu keras untuk mencapai alam siantian hanya untuk datang ke sini. Hei hei, saudari Tau Hong, sehari berpisah denganmu rasanya seperti tiga tahun. Kakakmu juga merindukanmu. Fang Chang seperti anak yang hilang, diam-diam mencubit lekuk tubuhnya. Melihatnya bertingkah seperti itu, Long Chen merasa bahwa kata-kata Fang Chang telah salah. Seharusnya, sehari tanpa seperti berpisah selama tiga tahun. Tau Hong, cepat dan panggil Nona Suihua untuk Tuan Junior Chai. Dan jangan lupa untuk menyiapkan wanita cantik untuk adikku ini. Ayo makan dulu. Petik 2. Nona Suihua, seperti pada wanita yang berubah-ubah. Seperti yang diharapkan, setiap profesi memiliki elitnya sendiri. Long Chen setidaknya mendapatkan pengalaman ke dunia. Mengikuti Fang Chang di lantai atas, dia melihat aula yang sangat luas, dan itu bukan kamar pribadi. Melihat keterkejutan Long Chen, Chai Lyehuo tertawa, He he, saudara, sekarang masih belum waktunya untuk itu. Para wanita masih mempersiapkan diri. Untuk saat ini, mari kita makan, minum, dan menikmati pemandangan. Petik 2. Mereka bertiga menemukan tempat duduk di dekat jendela. Mereka melihat pemandangan danau dan pegunungan yang indah. Pemandangannya sangat menyenangkan. Long Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat pemandangan tertentu yang sudah tidak asing lagi. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia juga bisa melihat pemandangan ini dari rumah Xiao Chui. Tapi sekarang pemandangannya berbeda. Menyapu pandangannya, dia melihat rumah tua Xiao Chui. Namun, itu telah diubah menjadi rumah baru. Faktanya, sebagian besar wilayah di sekitarnya telah dibangun kembali dengan pavilion yang indah dan anggun. Saudara Fang, apa yang terjadi di sana? Long Chen menunjuk. Tempat itu, sudahkah kamu lupa? Disitulah kami pertama kali bertemu. Huo Wu Fang itu masih memutuskan untuk merebut tempat itu dan membangun sarang besar untuk dirinya sendiri untuk mengambil selir, kata Fang Chang. Dia ingin mengambil selir, dan dengan upacara sebanyak ini, tanya Long Chen. Setidaknya harus ada upacara sebanyak ini. Selir yang dinikahinya adalah seorang jenius dari keluarga kuno. Tampaknya seseorang dari keluarga Hua Gunung Biluo. Rupanya, mereka memiliki beberapa status, tapi saya tidak yakin dengan detailnya, kata Fang Chang. Keluarga Hua Gunung Biluo, bukankah itu keluarga Hua Biluo? Tiba-tiba memikirkan kemungkinan, niat membunuh muncul di matanya. Apa itu Long San? Tanya Fang Chang setelah melihat perubahan dalam dirinya. Kakak, kamu pernah menyebut Long Chen. Kemudian saya bertanya-tanya dan saya mendengar bahwa Huo Wu Fang sangat menderita karena orang ini. Petik 2. Tentu saja, dia benar-benar orang yang kejam. Sayangnya, dia tidak hanya membunuh Huo Wu Fang, atau kami akan memiliki lebih banyak kedamaian, kata Chai Lie Huo. Long Chen mengangguk. Aku sudah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di alam rahasia Jiuli. Saya mendengar bahwa seseorang bernama Hua Biluo membantu Long Chen untuk menghadapi jalan yang benar dan rusak, yang jelas bertentangan dengan Hua Huo Wu Fang. Sekarang, dikatakan bahwa Long Chen telah jatuh. Hua Huo Wu Fang baru saja pulih, tapi dia pergi ke keluarga Hua Gunung Biluo untuk mengambil selir. Menurutmu, Fang Chang menamparkan kakinya sendiri. Betul sekali. Sekarang Anda menyebutkannya, saya mendengar bahwa keluarga Hua tampaknya telah lari ke keluarga Hua beberapa kali. Sekarang saya mengerti, Hua Huo Wu Fang ini pasti berusaha melepaskan amarahnya pada orang lain. Long Chen meninggal dan yang lainnya dilindungi oleh Sekte Suantian Dao. Mereka tidak bisa merentangkan tangan sejauh itu. Saat ini, satu-satunya yang bisa mereka targetkan adalah Hua Biluo. Selama mereka memberikan tekanan pada keluarga Hua, maka dengan karakter keluarga kuno, mereka mungkin tidak akan menyinggung orang-orang yang bertanggung jawab menjual pil untuk menara pil, terutama tidak untuk beberapa murid tingkat terpilih. Itu mengambil Hua Biluo sebagai selir hanya untuk menyiksanya. Benar-benar pria yang sangat hina. Tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen, dia benar-benar melepaskan amarahnya pada teman-temannya. Orang bodoh seperti itu adalah yang paling menghina. Petik 2. Cai Liehuo tiba-tiba berkata, saya ingat sekarang. Di ranah rahasia Jiuli, Hua Huo Wu Fang benar-benar menggunakan ancaman untuk menjadikannya selir. Tapi Hua Biluo tetap bertindak. Jadi dia membalas dendam. Petik 2. Long Chen tersenyum sedikit, tapi senyuman itu mengandung sedikit rasa dingin. Biasanya, ketika orang menargetkan Long Chen, masih ada ruang untuk diskusi. Tetapi jika mereka berani menargetkan orang-orang di sisinya, itu akan menjadi permusuhan yang tidak ada habisnya sampai mati. Hua Huo Wu Fang, jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati kali ini, maka aku tidak akan menjadi Long Chen. Saat ini, sekelompok tiga wanita, termasuk Tau Hong, berjalan. Fang Chang dan Cai Liehuo adalah klien lama mereka, dan mereka tentu saja tidak ingin kehilangan bisnis mereka. Salah satu dari mereka berjalan dan duduk di samping Long Chen, dengan lembut berkata, Tuan Long San, izinkan saya menuangkan anggur untuk Anda. Petik 2. Wanita ini tidak buruk, dan dia sangat manis. Bahkan jika dia berakting, fakta bahwa dia bisa membawa aktingnya ke level ini jelas tidak mudah. Berapa usiamu? Long Chen tersenyum. Bagaimanapun, uang itu telah dibelanjakan. Menggodanya akan baik-baik saja, dan kemudian uangnya tidak akan terbuang percuma. 18. Jawabnya malu-malu. Betulkah? Betapa kebetulan? Saya juga 18 tahun. Petik 2. Tuan Long, Anda benar-benar menggoda. Dia menangis malu-malu, wajahnya memerah. Sangat, sangat dalam. Kemampuan akting ini juga telah mencapai tingkat dewa. Karena kemampuan aktingnya begitu mendalam, lalu keterampilan ranjangnya. Tidak heran Fang Chang dan Cai Liehuo lebih suka datang ke sini daripada mengambil selir. Orang dengan status seperti mereka biasanya harus mencari wanita yang sesuai dengan statusnya sendiri untuk menikah. Bagi mereka, wanita mereka harus menjadi alkemis dengan garis keturunan murni. Itu berarti memiliki keturunan sebaik mungkin. Dilarang bagi mereka untuk bersetubuh dengan sembarang wanita cantik yang mereka temui. Jika para wanita itu bukan alkemis, maka bakat keturunan mereka akan sangat kurang, dan itu akan mempengaruhi tradisi keluarga. Jika mereka benar-benar akhirnya memiliki anak, biasanya akan langsung dieksekusi. Ini sangat kasar. Meskipun Fang Chang dan Cai Liehuo adalah ahli waris bangsawan, mereka bukanlah orang jahat. Mereka lebih suka datang ke sini daripada mengambil selir seperti itu. Itu membuat Long Chen memiliki pendapat yang baik tentang mereka. Mereka bertiga makan dan minum dengan tiga wanita yang menemani mereka. Bahkan setelah beberapa minuman masuk ke perutnya, akting wanita itu masih sangat sempurna. Senyum nakal tiba-tiba muncul di wajah Long Chen. Mereka benar-benar mengira dia tidak berpengalaman. Jumlah pria yang dipuaskan wanita ini bahkan lebih besar daripada anggota legionnya. Dengan bertindak seolah-olah dia memiliki hati yang murni dan polos, dia meremehkannya. Nona Zen-Zen, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Setelah berbicara selama ini, Long Chen akhirnya mengetahui namanya. Wajah Long Chen sudah memiliki perasaan nakal yang konstan. Sekarang dia tersenyum, itu tampak lebih nakal dari sebelumnya. Bahkan Zen-Zen yang berpengalaman merasa sedikit gugup. Dia dengan malu-malu berkata, Silakan tanya, Tuan Long. Tapi jangan membuatnya terlalu memalukan bagiku. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya, Long San, adalah orang yang murni. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu cara menggunakan wortel? Petik 2. Fang Chang dan Cai Liehuo tercengang. Mereka pasti telah ditipu. Mereka mengira Long San adalah orang baik, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia praktis kasar. Ekspresi hilang muncul di wajah Zen-Zen. Bukan saya, petik 2. Bagaimana dengan mentimun? Tidak, petik 2. Bagaimana dengan terong? Tidak, petik 2. Bagaimana dengan roti kukus? Bahkan roti kukus bisa digunakan. Begitu dia mengatakan ini, Zen-Zen menutup mulutnya dengan erat. Tapi sudah terlambat, rasa malu menjadi kemarahan, dan dia memukul Long Chen. Tuan Long, Anda benar-benar jahat. Cai Liehuo dan Fang Chang sudah berguling-guling di lantai sambil tertawa. Bahkan Tau Hong dan Sui Hua tertawa, ombak besar muncul di dada mereka. Hal seperti itu bisa membuatmu tertawa terbahak-bahak. Hati-hati dengan tawa Anda yang berubah menjadi kesedihan. Saat Long Chen dan yang lainnya tertawa, suara yang menusuk telinga terdengar. Bab 673. Long Chen berbalik dan melihat 5 orang masuk. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa orang-orang ini semua mengenakan jubah merah. Merah itu adalah jenis merah yang tampak seperti darah. Gambar dari iblis buas tersulam di dada mereka. Jalan yang rusak. Petik 2. Long Chen segera teringat bahwa ini adalah prefektur Piliang, dan itu dianggap wilayah netral. Selama mereka tidak sengaja menimbulkan masalah bagi yang lain, jalur yang benar dan rusak tidak akan bertarung di sini. Tapi yang aneh adalah dari 5 orang ini, 2 dari mereka memiliki aura Heavenly Tao di sekitar mereka. Sebenarnya ada 2 Celestial. Kata-kata barusan datang dari salah satu Celestial itu. Dia jelas berusaha mencari masalah untuk mereka bertiga. Tanpa pikir panjang, sudah jelas orang-orang ini berpartisipasi dalam upacara pernikahan selir Huo Hufang. Hari ini adalah upacara pernikahan, dan akan ada pesta besar. Ini untuk memberi tahu orang-orang tertentu bahwa sudah waktunya untuk mengirim beberapa hadiah. Adapun orang-orang ini, mengingat betapa sombongnya mereka bertindak, mereka pasti telah menerima dukungan keluarga Huo dan sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Meskipun keluarga Fang dan Chai adalah bagian dari menara pil, penjualan pil masih dikendalikan oleh keluarga Huo. Kedua keluarga mereka tidak memiliki kontak langsung dengan pembeli, itulah sebabnya para ahli korupsi ini berani melakukan ini. Sederhananya, mereka hanya menjilat keluarga Huo. Fang Chang dan Chai Liehuo baru saja akan membalas dengan marah ketika Long Chen berdiri dengan senyum tipis dan berjalan. Siapa yang baru saja kentut? Tanya Long Chen, tampak seolah-olah seseorang membutuhkan pukulan. Salah satu celestial melirik Long Chen dan dengan jijik berkata, Menurutmu kamu ini siapa? Persetan. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, tangan Long Chen dengan kejam menamparkan wajahnya. Kali ini Long Chen tidak menahan sama sekali. Orang-orang ini bukanlah alkemis, jadi tubuh fisik mereka cukup kuat sehingga dia tidak merasa was-was. Ledakan. Suara ledakan mengguncang gendang telinga semua orang. Itu adalah sesuatu yang mungkin terdengar dalam beberapa mil. Apalagi fakta bahwa dia tidak memiliki pertahanan apapun, bahkan jika dia telah menjaga, pada jarak seperti itu, dia tetap tidak akan bisa mengelak. Dia seperti bintang jatuh, menembus jendela dan terbang ke kejauhan. Akhirnya, Celestial akhirnya terbang puluhan mil jauhnya, dan dia menabrak Manor Huo Wu Fang yang baru dibangun. Tabrakan tersebut langsung menghancurkan seluruh bangunan. Chai Liehuo dan Fang Chang terkejut. Monster macam apa itu Long San? Jika dia memiliki kekuatan yang menakutkan, apakah dia bahkan seorang alkemis? Petik 2 Kamu, Celestial lainnya adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan dia menghancurkan tinjunya ke Long Chen. Tapi saat dia meninju, Long Chen sudah menamparkan wajahnya. Dia terhuyung mundur, dan pukulannya akhirnya mengenai salah satu bangsanya sendiri. Orang itu menjerit saat tulangnya patah. Celestial bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika Long Chen sekali lagi menamparnya. Kali ini dia memukulnya ke arah lain dan dengan kekuatan yang lebih besar. Dia berputar di udara. Dia baru saja menstabilkan dirinya ketika dia melihat wajah jahat mengedipkan mata padanya. Dia ngeri. Setelah ditampar dua kali, dia tahu dia telah bertemu dengan seorang ahli. Dia baru saja akan mundur untuk memperlebar jarak sebelum menyerang. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kembali ke sini. Dia baru saja bergerak ketika dia merasakan dua tangan menjambak rambutnya. Long Chen menarik, pada saat yang sama mengangkat lututnya, membenturkannya ke hidung tinggi dan tinggi korab Celestial. Suara tulang patah terdengar di seluruh aula. Cai Liehuo dan Fang Chang sama-sama meringis. Mereka semua bersimpati dengan rasa sakit ini. Hidung adalah titik yang sangat lemah. Disitulah saraf yang tak terhitung jumlahnya terhubung. Setelah serangan ini, wajah Celestial telah menyerah. Berengsek, berengsek, siapa yang membiarkanmu menjadi anjing? Dengan setiap kata, Long Chen akan memberi tanda baca dengan membanting lututnya ke hidung Celestial lagi. Darah, ingus, dan air mata Celestial mengalir ke bawah. Enyah. Dengan raungan marah, dia berjuang bebas. Tetapi akibatnya, karena cengkeraman Long Chen di rambutnya, sebagian besar kulit kepalanya robek. Dia menahan rasa sakit untuk melarikan diri. Kepalanya berlumuran darah, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah tendangan diam menghantamnya di selangkangan. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Satu-satunya suara adalah suara bola pecah. Suara itu bergema keras di udara. Fang Chang dan Cai Liehuo tanpa sadar mengepalkan kaki mereka, mencoba untuk tidak membiarkan bola mereka terasa tertekan. Celestial memegang bagian bawahnya. Dia perlahan berlutut di tanah dan kemudian pingsan. Serangan ini telah mengenai bagian paling vitalnya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, Long Chen langsung menamparkan dua ahli korupsi lainnya yang masih terpana dengan pemandangan di depan mereka. Dia mengirim mereka terbang di jalur yang sama dengan Celestial pertama, dan mereka menabrak Manor Huo Wu Fang yang baru saja dihancurkan. Adapun anggota korup terakhir yang telah dipukul setengah mati oleh Celestial pertama secara tidak sengaja, Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia tiba di depan Celestial yang tidak sadarkan diri dan menendangnya beberapa kali. Ahaha, Celestial yang tidak sadar segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tetapi tendangan kerahannya memotong suara itu. Long Chen menyeret orang itu seperti anjing mati, menjatuhkannya ke depan meja dan kemudian menggunakan dia sebagai kursi. Tapi kursi ini agak tidak rata, jadi dia mendorongnya sedikit. Dorongan ini menyebabkan seluruh tubuh Celestial berkedut, dan bui keluar dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, ketiga wanita itu pucat seperti kertas, tidak bisa bersuara. Mereka juga ahli siantian, meskipun mereka tidak dapat merasakan energi dao surgawi orang ini, mereka merasakan tekanan yang menakutkan darinya. Tapi sosok yang menakutkan ini telah dipukuli hingga menjadi seperti anjing mati oleh Long Chen, dan kemudian digunakan sebagai kursi. Mereka belum pernah melihat iblis yang begitu menakutkan. Saudara Fang, saudara Cai, mari kita lanjutkan minum. Long Chen mengangkat cangkirnya ke arah dua orang yang tertegun. Baru sekarang mereka pulih dari keterkejutan mereka dan minum bersamanya. Cai Liehuo bertanya, Long San, bagaimana kabarmu begitu kuat? Hei hei, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari dua kakakku. Aku, Long San, memiliki hidup yang penuh kesulitan dan kesialan. Jalanku penuh dengan gundukan, dan aku selalu dikelilingi oleh semua jenis orang kasar. Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh saya. Saya juga tidak punya siapa-siapa untuk membantu saya. Jadi jika saya ingin hidup, saya harus membuat diri saya lebih ganas, jadi saya melatih tubuh yang kuat. Sejujurnya, siapapun yang melihatku bertarung tidak akan pernah percaya bahwa aku tahu alkimia, Long Chen tertawa. Fang Chang dan Cai Liehuo tidak bisa berkata-kata. Pernyataan terakhir itu terlalu benar. Bahkan setelah secara pribadi melihatnya memurnikan pil, mereka hampir tidak percaya dia adalah seorang alkemis sekarang. Fang Chang berkata, Long San, kamu benar-benar monster. Anda tahu alkimia, dan Anda tahu seni bela diri. Budidaya pil bela diri ganda adalah jalan yang tidak bisa kembali, tetapi Anda sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Itu sungguh luar biasa. Namun, orang ini adalah celestial. Satu-satunya alasan Anda berhasil mendapatkan keuntungan darinya adalah karena dia tidak punya waktu untuk menggunakan tangisan Tao Surgawi. Di masa depan, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Siapa yang peduli jika dia seorang celestial? Selama itu seseorang yang dikirim Huo Wu Fang untuk menargetkan kalian berdua, aku akan melawan mereka. Sial, jika mereka ingin mengganggumu, mereka harus melakukannya atas mayatku. Long Chen menepuk dadanya. Cai Liehuo dan Fang Chang sangat terharu, mata mereka hampir berkaca-kaca. Long San ini sangat setia. Kamu Long San, serahkan dia. Tiba-tiba, raungan keras datang dari luar. Mereka melihat keluar untuk melihat Huo Wu Fang dengan marah menatap mereka. Sudah kuduga, orang-orang ini dikirim olehmu sebagai provokasi. Orang Anda ada di tangan saya, jadi jika Anda menginginkannya, datanglah memperebutkannya. Setelah mengatakan itu, Long Chen menarik celestial keluar dari bawahnya. Menggendongnya dengan kakinya, dia mengguncangnya keluar jendela beberapa kali. Celestial benar-benar tidak sadarkan diri dan hanya tergantung seperti mayat. Celestial lain yang telah dikirim Long Chen terbang berdiri di samping Huo Wu Fang. Melihat ini, dia ingin segera mengisi dan merobek Long Chen berkeping-keping. Hei, anak kecil, untuk apa kau menatapku? Kamu masih menolak untuk patuh, kan? Amarah Long Chen. Dia mengangkat Celestial yang tidak sadarkan diri keluar jendela dan menamparkan wajahnya belasan kali, menyebabkan wajahnya membengkak. Dia kemudian dengan jijik menunjuk ke Celestial di tanah. Anak kecil, apakah kamu ingin terus menatapku seperti itu? Celestial praktis menjadi gila karena amarah. Dia baru saja akan menyerang ke depan ketika Huo Wu Fang menghentikannya. Ini bukan tempat yang bagus untuk bertarung. Itu terlalu kecil, dan tubuh Long San sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda, Anda tidak akan bisa menaklukkannya. Selain itu, dia juga memiliki Cai Liehuo dan Fang Chang di sampingnya, dan Anda tidak dapat melukai mereka. Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini secara sembarangan. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah wilayah menara harta karun. Itu dipenuhi dengan bangunan dan orang. Jika mereka bertempur di sini, akan banyak korban jiwa. Kompetisi Kaisar Pil saat ini sedang diadakan, dan jika para petinggi mengetahui hal ini, mereka semua akan dikutuk. Long San, apa yang ingin kamu lepas darinya? Mungkinkah Anda adalah orang kecil yang hanya tahu bagaimana mengancam orang lain untuk meningkatkan status Anda? Jika demikian, maka saya benar-benar harus memandang rendah Anda, kata Huo Hufang. Jawabannya adalah 16 tamparan di wajah. Tentu saja, wajah yang ditampar adalah celestial yang tidak sadarkan diri. Wajahnya sekali lagi membengkak, terlihat seperti balon yang bisa meledak kapan saja. Idiot, apa menurutmu aku seseorang yang takut dengan hinaan? Mengapa Anda tidak terus mencoba gerakan ke kanak-kanakan seperti itu? Balas Long Chen dengan jijik. Saudaraku, jika ini terus berlanjut, saudara magang senior Yaoki akan dibunuh, kata Celestial. Diam, bukankah aku sedang mencoba memikirkan sesuatu sekarang? Long San ini adalah seseorang yang tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan, geram Huo Hufang. Dia benci ketika orang lain mendorongnya dan perutnya sudah penuh amarah. Dia ingin mereka menindas Long San, mungkin dengan mempermalukan atau memukulinya. Itu akan menjadi pukulan bagi moral keluarga Fang dan Chai. Namun akibatnya, masalah ini telah berubah menjadi keadaannya saat ini. Dia sudah sangat marah. Long San, apa yang kamu inginkan? Teriak Huo Hufang. Aku bisa membebaskannya jika kamu mau. Saya hanya ingin satu hal. Jika Anda bisa mengeluarkannya, saya akan segera membebaskannya. Sebuah pikiran tertentu muncul di kepala Long Chen. Bab 674 banding 674. Aku ingin untayan rumput air liur naga bintang surgawi. Selama kamu bisa mengeluarkan itu, aku akan segera membebaskan orang ini, kata Long Chen. Di gudang bahan obat, Long Chen telah dengan jelas melihat tempat untuk rumput air liur naga bintang surgawi. Tapi ruang itu kosong. Kemudian ketika dia bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa menara pil memiliki bahan ini setengah tahun yang lalu. Tapi itu telah dibawa pergi oleh keluarga Huo. Tidak diketahui apakah keluarga Huo masih memiliki sisa atau tidak, tetapi Long Chen ingin mencobanya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk segera membawanya. Huo Wufang mengeluarkan lencana dan membisikkan beberapa hal kepada salah satu bawahannya. Orang itu segera bergegas pergi. Sial, keluarga Huo benar-benar tak tertahankan. Terakhir kali, mereka mengambil sepuluh helai rumput air liur naga bintang surgawi dengan alasan bahwa menara pil lain sangat membutuhkannya. Tapi itu semua bohong. Mereka tidak hanya menyuap orang lain dengan pil, tetapi mereka bahkan melakukan trik dengan ramuan obat. Jika bukan karena Long San, kami masih tidak akan tahu bahwa kami telah ditipu. Geram Chai Lieh Huo Dia tiba-tiba teringat bahwa keluarga Huo sering mencari alasan untuk mengambil bahan-bahan dari gudang penyimpanan. Keluarga Chai hanya bertugas mengawasi, dan segala sesuatu harus selalu dipertanggungjawabkan. Tapi dia tidak menyangka keluarga Huo benar-benar berani melakukan hal seperti ini. Sekarang Long Chen telah mengungkapnya. Orang-orang ini pasti berkolusi dengan orang-orang yang bertanggungjawab atas akuntansi, atau mereka tidak akan berani menjadi korup. Long San, kenapa kau menginginkan rumput air liur naga bintang surgawi? Meskipun berharga, pil fali akan mengirimi kami sedikit untuk menebus apa yang kami gunakan. Mengapa Anda tidak meminta sesuatu yang lain? Keluarga Huo mereka punya uang, kata Chai Lieh Huo. Dia tidak tahu bahwa rumput air liur naga bintang surgawi ini lebih berharga daripada apapun bagi Long Chen. Dia tidak akan menukarnya dengan harta karun lainnya. Aku baru saja mengada-ada. Saya pikir jika tidak ada di gudang bahan obat, mereka juga tidak akan memilikinya. Saya mencoba untuk mempersulit mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar memilikinya? Dan sekarang setelah saya mengatakannya, saya tidak bisa begitu saja mengubah permintaan saya, atau itu akan membuat saya kehilangan muka, Long Chen menjelaskan dengan sempurna. Betul-betul, ci, kita benar-benar membiarkan ini pergi dengan mudah, kata Fang Chang dengan penuh kebencian. Dia tidak senang karena tidak bisa memberikan pukulan ganas kepada Huo Wu Fang kali ini. Kurang dari nilai dupa waktu kemudian, orang yang dikirim Huo Wu Fang telah kembali. Ada kotak batu giok di tangannya dengan lebar telapak tangan dan panjang dua kaki. Huo Wu Fang langsung menyerahkan kasus itu ke Long Chen. Anda memiliki permintaan Anda, sekarang lepaskan dia, petik dua. Long Chen tidak perlu membuka kasingnya. Hanya dengan akal surgawi, dia bisa melihat sesuatu yang mirip dengan bunga lili pedang, dan ada tujuh buah seperti tetesan di atasnya. Ini pasti rumput air liur naga bintang surgawi. Bahkan dengan ketenangannya, setelah mendapatkan ini, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Tujuan utamanya untuk datang ke Menara Pil telah tercapai. Dengan ini, dia bisa memadatkan bintang istana pencerahan. Dengan empat bintang, siapa yang bisa melawannya? Jangan khawatir, saya bukan orang yang tidak bisa dipercaya. Long Chen membawa rumput air liur naga bintang surgawi ke dalam ruang kekacauan utama dan kemudian melemparkan Celestial keluar. Para ahli korupsi buru-buru pergi untuk menerimanya, dan mereka memberinya pil penyembuh. Ah! Begitu orang itu bangun, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan tekanan yang menakutkan meletus. Kakak magang senior Yao Qi, tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Salah satu ahli korupsi buru-buru menahannya. Long San, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan merobek mayatmu menjadi 10 ribu keping. Celestial menunjuk ke Long Chen, matanya hampir menyemburkan api. Jika Anda juga memiliki barang bagus lain kali, datang dan temukan saya kapan saja. Long Chen melambaikan kotak kosong keluar jendela dengan ramah. Ekspresi Huo Wufang tenggelam. Kali ini, rencananya telah hancur. Orang-orang ini adalah tamunya, dan dia tidak bisa begitu saja tidak peduli tentang mereka. Begitu Huo Wufang dan yang lainnya pergi, Long San, Fang Chang, dan Cai Liehuo tidak bisa menahan tawa. Huo Wufang ingin memberi pukulan Long Chen, tetapi sebagai hasilnya, dia pergi dengan tamparan kejam di wajahnya. Itu terlalu memuaskan. Setelah minum beberapa saat lagi, Lampion harus dinyalakan. Fang Chang menarik Tau Hong, kakak Long San, tentang itu. Hei hei, aku tidak akan menemanimu. Sebentar lagi, seseorang akan datang membawa Anda untuk melihat pasangan Anda. Kakakmu tidak akan mengganggu kesenanganmu, karena aku khawatir aku akan menyesal jika melihatnya. Hei hei, jika aku mulai bertengkar denganmu, itu akan merusak hubungan kita. Setelah berulang kali memurnikan pil, perut saya penuh dengan api sekarang. Untuk kultivasi, untuk tujuan besar alkimia, untuk mempertahankan warisan menara pil, saya akan melepaskan sebagian api saya sekarang. Petik 2 Setelah beberapa kata lurus, Fang Chang menarik Tau Hong. Sedangkan untuk Cai Liehuo, dia langsung saja menarik diri gadis yang namanya agak berubah-ubah itu. Cih, sial Cai Liehuo, sialan Fang Chang. Kalimat yang tepat, Long Chen mengutup di dalam. Wanita yang menemani Long Chen pergi, dan kemudian dua gadis utama datang untuk mengundang Long Chen dan ke ruangan lain. Dia hanya bisa mengikuti mereka. Meskipun dia tidak berniat melakukan ini, itu bukan karena dia meremehkan mereka. Long Chen tidak pernah menentang hal semacam ini. Bagaimanapun, rumah judi dan rumah bordil adalah bisnis tertua sejak umat manusia ada. Yang pertama mewujudkan keserakahan manusia, dan yang terakhir mewujudkan manusia. Tidak peduli apa pendapat Anda, mengunjungi pelacur setidaknya bisa menghilangkan seseorang, dan itu tidak merugikan siapapun. Itu jauh lebih baik daripada para ahli yang suka berkeliling menindas yang lemah. Jadi Long Chen benar-benar mengagumi Fang Chang dan Cai Liehuo untuk ini. Keduanya jarang menggunakan status mereka untuk menindas orang lain. Di lantai tertinggi House of Cleasures, ada sebuah ruangan yang megah dan mewah. Ruangan ini besar dan didekorasi dengan sangat nyaman. Warna utamanya merah muda, membuat suasana menawan dan lembut. Long Chen duduk di kursi di ruangan ini, memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan kepada wanita itu bahwa dia adalah seorang pria yang jujur. Jika dia tidak mengubah wajahnya, mungkin dia benar-benar bisa meyakinkannya tentang itu. Tapi wajahnya saat ini sama sekali tidak terlihat berhubungan dengan pria yang jujur. Wajah ini membuatnya tampak seperti sesuatu yang lain akan terjadi. Tepat saat Long Chen berpikir, seorang gadis cantik masuk ke kamar. Dia tinggi, hampir mencapai hidung Long Chen. Sosoknya luwes dan montok, benar-benar tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hal tubuhnya. Kemudian dia melihat wajahnya, dan dia benar-benar secantik bulan sabit. Kulitnya seperti batu giyok, sedangkan bibirnya merah keunguan. Rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya. Tidak hanya dia cantik, tetapi ada sesuatu yang lain tentang dirinya yang membuat orang tertarik. Rasanya seperti ada pesona yang datang dari dalam dirinya yang bisa menarik jiwa seseorang, membuatnya sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mungkin menolak. Dia perlahan berjalan ke Long Chen dan memulurkan tangan, mengaitkannya di leher Long Chen. Tubuhnya menekan Long Chen, dan dia bahkan bisa mencium aroma yang memabukkan darinya. Long Chen tidak memiliki kepanikan sedikitpun terhadap perubahan mendadak ini. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum tipis, kamu melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Petik 2 Wanita cantik itu terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan dengan dingin berkata, dengan kematianmu yang akan segera terjadi, kamu masih bisa tersenyum. Long Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa membunuhku, jika Anda tidak memiliki aura familiar di tubuh Anda, Anda sudah menjadi mayat sekarang. Petik 2 Bang! Tiba-tiba, tangan Long Chen meraih ke leher wanita itu. Dia terkejut dan meningkatkan kekuatannya, ingin menghancurkan leher Long Chen. Tapi dia terkejut menemukan bahwa leher Long Chen sangat kokoh. Itu seperti tubuh naga, dan dia tidak bisa mengguncangnya. Pada saat dia menyadari ini, Long Chen sudah menempelkan tangannya ke lehernya. Pada saat yang sama, energi dahsyat mengalir ke tubuhnya, dan dia dengan tergesa-gesa mengedarkan kekuatan terbesarnya untuk melawan. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan cengkramannya, membiarkan wanita itu melarikan diri. Dia tercengang. Baru saja, dia jelas merasakan kekuatan menakutkan Long Chen. Selama dia menginginkannya, seluruh tubuhnya akan meledak. Tapi dia telah membebaskannya. Sudah kuduga, kamu benar-benar dari ras yang sama dengannya. Melihat tanda di kepala wanita itu, jejak hangatan muncul di mata Long Chen. Baru saja, energi Long Chen telah memprovokasi wanita itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Itu adalah pelepasan insting setelah diserang oleh energi asing. Saat itu, Long Chen telah melihat tanda samar muncul di dahinya. Itu adalah karakter iblis. Itu adalah tanda yang sama dengan yang muncul di dahi Yue Xiaokian saat itu. Wajah tanpa celah Yue Xiaokian sekali lagi muncul di benak Long Chen. Ada juga pesona-mempesona miliknya yang tidak bisa ditolak. Kamu siapa? Ekspresi wanita itu berubah total. Tidak perlu gugup. Aku bukan musuhmu. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu Yue Xiaokian? Tanya Long Chen. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu nama Putri Suci itu? Dia bertanya dengan kaget. Putri Suci. Tidak baik jika sembarangan menaikkan status seseorang dengan gelar seperti itu. Di mataku, dia hanyalah seorang gadis tanpa pengalaman bertempur, kata Long Chen sambil tertawa. Mungkinkah? Kamu Long Chen. Tapi Putri Suci merilis gambar Long Chen, dan dia tidak mirip denganmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan waspada. Anda kenal saya, Long Chen sedikit terkejut. Ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut mengusap wajahnya dengan tangan, kembali ke pengalaman aslinya. Bagaimana kalau sekarang? Mata wanita itu muncul, dan dia tiba-tiba menangis kegirangan. Kamu Long Chen. Kamu benar-benar Long Chen. Tentang sebelumnya, maafkan saya. Petik 2. Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya mengenali status Anda segera setelah Anda masuk. Long Chen tersenyum. Bagaimana mungkin, saya berencana lama sekali untuk masuk ke sini, dan saya tidak meninggalkan petunjuk apapun, ujarnya. Alasan saya tahu tidak ada hubungannya dengan itu. Hal pertama adalah perasaan yang aku dapatkan darimu mirip dengan Yue Xiaokian. Tapi itu belum cukup bagiku untuk memastikan. Alasan saya yakin adalah karena liontin di leher Anda itu. Petik 2. Long Chen menunjuk ke liontinnya. Liontin ini seharusnya memiliki inti iblis yang tersegel di dalamnya. Saat itu, Yue Xiaokian dan aku mendapatkan begitu banyak dari mereka sehingga aku sudah sangat familiar dengan aura mereka. Jadi dengan dua poin itu, saya tahu Anda berasal dari ras yang sama dengannya. Saya sangat penasaran. Jika Anda dipandang sebagai penjahat oleh seluruh dunia, mengapa Anda muncul di sini? Petik 2. Ekspresi tak berdaya tiba-tiba muncul di wajah wanita itu, dan dia benar-benar berlutut. Memohon, Tuan Panjang, tolong bantu Putri Suci itu. Petik 2. Bab 675. Long Chen buru-buru menariknya. Apa yang terjadi dengan Xiaokian? Putri Suci menerima serangan balik saat mengolah teknik agung hati iblis surgawi. Jiwanya rusak. Dia membutuhkan obat berharga yang dikenal sebagai akar pengisian jiwa dunia bawah surga. Tapi dunia pencakar langit kita tidak memiliki obat itu. Terlebih lagi, bahkan di dunia luar, jenis obat ini hampir punah. Situasi Putri Suci adalah sesuatu yang membuat seluruh ras tidak berdaya. Kami. Kami. Petik 2. Dia tiba-tiba berhenti. Long Chen lah yang melanjutkan, kalian semua dipandang sebagai musuh dunia dan tidak dapat berjalan dengan bebas. Anda tidak berani mencarinya di depan umum. Petik 2. Saat basis kultifasi Long Chen meningkat, dia secara bertahap berhasil melakukan kontak dengan beberapa buku tebal kuno. Dikatakan bahwa ada ras yang sangat kuat di dunia ini yang disebut ras iblis asli. Mereka adalah sekelompok iblis yang dimaksudkan untuk menjungkir balikkan seluruh dunia dan memusnahkan semua kehidupan. Namun di zaman kuno, mereka dikalahkan oleh para ahli dan hampir dimusnahkan. Namun, beberapa ampas terus hidup di celah-celah dunia ini. Mereka dipandang sebagai musuh seluruh dunia. Ketika dia membaca ini, Long Chen mendengus dengan jijik. Ingin menjungkir balikkan dunia, akan lebih baik jika mereka berhasil. Dia sama sekali tidak menyukai dunia idiot ini. Jadi bahkan setelah mengetahui Yue Xiaokian berasal dari ras iblis, perasaannya terhadapnya tidak berubah sedikitpun. Dia juga merasa lebih menyukai rasnya. Wanita itu lega melihat Long Chen masih akan membantu meskipun mengetahui tentang ras iblis asli. Bukan itu saja, ras iblis asli kita dikutuk oleh dunia ini. Di sini kita akan dimusnahkan oleh kesengsaraan surgawi. Jika kita ingin datang ke sini, kita harus menggunakan inti iblis dan memurnikannya menjadi liontin khusus yang dapat menyembunyikan aura kita dari tao surgawi. Terakhir kali, Putri Suci Diam Diam menyelinap pergi untuk mendapatkan pengalaman, dan dia membawa kembali puluhan ribu inti itu. Dengan inti ini, ras iblis asli kita dapat memasuki dunia ini, dan selama kita tidak melepaskan kekuatan penuh kita, yang akan mengungkapkan tanda di dahi kita, orang tidak akan dapat mengenali kita. Kali ini, banyak dari kita telah dikirim untuk mencari akar pengisian jiwa dunia bawah surga, tapi inti iblis hanya bisa menyembunyikan aura ahli siantian dan di bawahnya. Itu tidak mempengaruhi ahli ekspansi laut. Tanpa dukungan dari para ahli yang lebih kuat, tidak mungkin kita bisa meminum obat seperti itu dengan paksa. Itu sebabnya saya datang dengan sebuah rencana, menyingkirkan wanita asli di sini dan menggantikannya. Aku berpura-pura menjadi dia, berharap aku bisa menaklukkan salah satu dari tiga master junior keluarga besar dan mendapatkan akar pengisian jiwa dunia bawah surga. Petik 2. Wajahnya tiba-tiba mulai berubah. Dia tidak bergerak, tetapi dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, yang bahkan lebih cantik dan mengharukan. Ini adalah keterampilan bawaan ras kita. Kita bisa mengubah penampilan kita sesuka hati, jelasnya setelah melihat keterkejutan Longchen. Apakah semua wanita ras iblis Anda begitu cantik? Tanya Longchen. Hei hei, bukankah kamu sudah melihat yang terindah? Putri Suci diakui publik sebagai kecantikan nomor satu ras iblis kita, dia tertawa. Longchen mengangguk. Wajah Yue Xiaokian benar-benar telah mencapai level yang sempurna. Itu terutama berlaku untuk pesonanya yang tampaknya memancar dari dalam dirinya. Itu adalah keindahan yang tidak bisa ditolak, yang bisa mencuri jiwa seseorang. Kamu tidak perlu pergi mencari akar pengisian jiwa dunia bawah surga. Saya memilikinya di sini, kata Longchen. Itu adalah bahan obat tingkat 6, dan dengan karakter Longchen, bagaimana mungkin dia belum menyiapkannya. Betulkah? Luar biasa. Maka Putri Suci tidak perlu lagi menderita sakit jiwanya dimakan, teriak wanita itu. Air mata mengalir dari matanya. Apakah Anda memiliki alkemis dalam ras Anda? Tidak, kami dikutuk oleh dunia dan hanya memiliki energi inti kami. Tak satupun dari energi unsur di dunia ini dapat digunakan oleh kita. Petik 2. Dunia ini pasti sakit. Longchen menggelengkan kepalanya, merasakan simpati untuk mereka. Seluruh ras Yue Xiaokian dikutuk. Tapi Longchen tidak dikutuk, namun Heavenly Tao selalu menginginkan hidupnya. Jika akar pengisian jiwa dunia bawah surga dikonsumsi sendiri, itu tidak memiliki efek yang besar, dan bertindak sangat lambat. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk Anda bawa kembali untuk menyembuhkan Xiaokian. Selain itu, jika Anda mempercayai saya, biarkan saya memeriksa tubuh Anda, kata Longchen. Dia tersipu tapi dia mengangguk. Tentu saja, aku percaya kakak magang kakak Longchen. Xiaodai akan mendengarkan instruksimu. Petik 2. Hei tunggu, saya tidak ingin Anda melepas pakaian Anda untuk pemeriksaan. Biarkan saja yuan spiritual saya beredar ke seluruh tubuh Anda sejenak. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Dia meletakkan lengannya di punggungnya. Yuan spiritualnya mengalir ke dalam dirinya. Dia harus belajar lebih banyak tentang metode kultifasi ras iblis untuk dapat membantu Yue Xiaokian dengan lebih baik. Saat dia memeriksa tubuhnya, Longchen terkejut menemukan bahwa ada energi aneh di dantian Xiaodai. Ini adalah energi yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Itu bukan ki spiritual, dan itu bukan yuan spiritual. Itu benar-benar berbeda dari energi lain di dunia ini. Itu adalah energi inti kami. Ini benar-benar berbeda dari energi yang Anda kembangkan, jelas Xiaodai. Longchen mengangguk, dan melalui struktur tubuhnya, dia memperoleh pemahaman mendasar tentang fluktuasi spiritualnya. Selain energi inti yang berbeda, yang lainnya mirip dengan manusia. Tidak ada masalah mengonsumsi pil obat. Kamu harus istirahat dan menjaga dirimu sendiri selama beberapa hari ke depan. Saya akan menambahkan beberapa bahan untuk memperbaiki pil pengisian jiwa bintang surgawi dan juga memperbaiki beberapa pil lain untuk Anda bawa ke Yue Xiaokian. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Longchen langsung kembali ke keluarga Fang. Memasuki ruang pribadi, dia mengunci pintu dan buru-buru mengeluarkan bahan untuk pil pengisian jiwa bintang surgawi. Ini adalah pil tingkat 6, dan kesulitannya lumayan untuk tingkatnya. Masih agak sulit bagi Longchen saat ini untuk memperbaikinya. Tapi itu bagus. Dengan bantuan api bumi, itu tidak masalah. Saat ini, Huo Long sedang menjaga sekelompok api binatang dan berkembang pesat. Sekarang Longchen memanggilnya untuk memperbaiki pil, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Karena pikiran Longchen terhubung dengan pikiran Huo Long, kerjasama mereka mulus. Bang, kurang dari 6 jam kemudian, tungku pil pengisian jiwa bintang surgawi selesai. Selain 1 pil 8 cincin, sisanya memiliki 9 cincin. Menyesal sekali. Bahan obat tidak memiliki spiritualitas yang cukup, atau dengan kekuatan Huo Long, saya bahkan bisa memperbaiki pil kelas atas, Longchen mendesah. Dengan bantuan Huo Long, perbaikan Longchen menjadi sangat santai dan mudah. Yang terpenting, Huo Long memiliki semangatnya sendiri. Kedua kalinya, Longchen bahkan tidak perlu mengendalikannya. Huo Long bisa menyempurnakannya sendiri, menyebabkan Longchen menjadi sangat bersemangat. Huo Long, coba sendiri. Longchen langsung berhenti melakukan apapun. Huo Long berubah menjadi naga api sepanjang 3 meter dan melilit tungku pil. Kontrol nyala persis sama seperti saat dia mengendalikannya. Bang, ketika tutup tungku terbuka, Longchen melihat bahwa mereka semua memiliki 7 cincin. Meskipun itu bukan level yang sama seperti ketika dia menyempurnakannya secara pribadi, ini sudah cukup mengejutkan. Huo Long, kamu benar-benar luar biasa. Longchen tertawa. Setelah mendapatkan pujian ini, Huo Long dengan penuh semangat membungkus tubuh Longchen. Haha, kamu sebenarnya bisa mengontrol suhu sendiri. Di masa depan, Anda bisa membantu saya mengolah pil saat Anda bosan. Longchen dengan lembut mengusap kepala Huo Long, dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang dia memiliki penolong yang benar-benar dapat diandalkan. Bantu saya memurnikan pil di ruang primal chaos. Saya memiliki beberapa hal lain yang harus saya lakukan. Petik 2 Longchen menempatkan Huo Long, tungku pil, dan bahan obat ke dalam ruang kekacauan utama. Sekarang dia akan memiliki persediaan pil yang stabil bahkan tanpa melakukan apa-apa. Xiao Dai berkata bahwa Yue Xiao Qian juga telah mencapai alam siantian akhir. Aku harus memperbaikinya beberapa pil ekspansi laut Blutvian. Longchen tiba-tiba mengeluarkan buah berwarna darah seukuran kepalan tangan. Itu adalah buah Blutvian Vermilion. Tapi itu bukan buah yang sama yang dia peroleh di wilayah kekacauan. Yang satu itu telah berubah menjadi benih dan melahirkan pohon besar yang dipenuhi buah-buahan seperti itu. Tak perlu dikatakan bahwa ruang kekacauan primal terlalu menantang surga. Tidak peduli benih apa itu, tidak peduli lingkungan hidup seperti apa yang dibutuhkan tanaman, ia akan tumbuh dengan cepat. Saat ini, ada tujuh bidang obat di dekat pusat ruang primal chaos. Itu sesuai dengan bahan tingkat pertama hingga tingkat ketujuh. Meskipun bahan tingkat pertama tidak terlalu berguna, ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang membutuhkan bantuan beberapa bahan tingkat rendah untuk menetralkan sifat obat tertentu. Sebatang dupa berharga waktu kemudian, sekarang ada lebih dari 100 bahan obat yang baru dipetik di sekitar Longchen. Bahan-bahan segar seperti itu mengandung energi terpadat. Longchen memanggil Huo Long keluar dari ruang primal chaos untuk memurnikan bahan-bahan ini menjadi bubuk, dan kemudian mulai menyempurnakan pil ekspansi laut Blutvian. Ini juga pil tingkat enam, tapi itu adalah puncak dari pil tingkat enam. Itu sangat sulit. Bahkan dengan kemampuan Longchen, dia gagal di saat-saat terakhir penyempurnaan di percobaan pertamanya. Tapi dia tidak putus asa. Dia memiliki bahan sebanyak yang dia butuhkan. Tanpa istirahat, dia mencoba lagi. Itulah kepercayaan diri yang muncul saat menjadi seorang profesional. Kedua kalinya, dia berhasil tetapi itu tidak ideal. Dari sembilan pil, dua di antaranya sampah, tiga tidak memiliki cincin, dan dari empat sisanya, yang terbaik hanya memiliki tiga cincin. Ini benar-benar layak berada di puncak pil tingkat enam menengah. Tingkat kesulitan ini benar-benar tidak normal, Gumam Longchen sebelum melanjutkan melatih penyempurnaannya. Setelah tujuh kali mencoba, dia akhirnya menyempurnakan pil pengisian jiwa bintang surgawi sembilan cincin. Pil sembilan cincin ini untuk Yue Xiao Qian, dan pil 50 sesuatu lainnya akan diberikan kepada Xiao Dai untuk orang lain. Adapun rakyatnya sendiri, tidak terburu-buru. Kekuatan spiritual Longchen tumbuh dengan basis kultifasinya. Dan semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin tinggi kualitas pil yang bisa dimurnikannya. Selanjutnya, Dragon Blood Legion masih berada di ranah siantian awal, dan masih ada sedikit waktu sebelum mereka menyerang ranah ekspansi laut. Setelah merapikan, Longchen meninggalkan ruangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan dua hari untuk memurnikan pil. Hari ketiga sudah siang, dia buru-buru bergegas menuju House of Kleasures. Namun ia baru saja meninggalkan kediamannya ketika ia melihat Fang Chang dan Cai Liehuo berwajah muram. Fang Chang berkata, Longsan, sesuatu telah terjadi. Petik 2. Bab 676 banding 676. Apa yang terjadi? Tiga hari lalu, kami menjodohkanmu dengan kecantikan terbaik mereka. Tapi akibatnya, Celestial rusak memintanya untuk menemaninya minum hari ini. Namun, dia menolak. Para itu benar-benar dengan paksa merebutnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika kamu, Longsan, menginginkan wanitamu, kamu harus melakukan perjalanan ke barat kota, kata Cai Liehuo dengan gigi terkatuk. Ketika mereka menerima berita ini, mereka segera bergegas ke House of Kleasures. Tapi mereka masih terlambat. Mereka tidak peduli dengan wanita itu. Tapi dia punya hubungan dengan Longsan, jadi dia bisa dihitung sebagai wanita Longsan. Jika dia rela pergi menemani mereka, maka mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi untuk secara paksa membawanya pergi adalah tamparan di wajah Longsan. Mereka telah menerima berita ini dari pasangan intim mereka sendiri, tetapi pada saat mereka sampai di sana, dia sudah dibawa pergi. Itulah mengapa mereka sekarang datang ke sini untuk mencari Longsan. Itu jelas dilakukan oleh Celestial Idiot Tempo Hari. Ayo pergi. Jika aku membiarkannya hidup untuk melihat matahari besok, aku tidak akan bermargalong. Longchen segera bergegas pergi. Longsan, tenanglah. Ini jelas jebakan. Fang Chang buru-buru menyusul. Setiap jebakan tidak berguna di depan kekuatan absolut. Kalian berdua hanya harus mendukungku. Aku akan menanganinya. Longchen dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Dai memainkan peran sebagai wanita siantian biasa. Di depan Celestial yang kuat, dia tidak punya kesempatan. Jika dia benar-benar melawan, tanda rasialnya akan terlihat. Maka itu akan sangat merepotkan. Kematian akan menjadi sesuatu yang sangat mewah. Bahkan jika Anda menggunakan pantat Anda untuk berpikir, akan jelas bahwa ini adalah sesuatu yang dikendalikan oleh Huo Wu Fang dari balik layar. Seperti yang diharapkan, pemandangannya mungkin berubah, tetapi orang tidak. Longchen telah melepaskannya dengan hidupnya di alam rahasia Jiuli. Dia baru pulih dalam waktu yang singkat, tetapi dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada orang-orangnya. Bagus sangat bagus. Melihat Longshan memiliki kartunya sendiri, Fang Chang tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah laki-laki, dan mereka bisa memahami emosinya. Dia memanggil Magical Beast, dan mereka bertiga bergegas pergi. Di sebelah barat kota Piliang, ada hutan belantara. Sedikit lebih jauh dari itu adalah jurang antara dua gunung. Ribuan ahli berkumpul di sana, mengamati sekelompok orang dari kejauhan. Kelompok orang itu hanya terdiri lebih dari sepuluh orang, tetapi pemimpin mereka adalah Huo Wufang. Huo Wufang sedang duduk, dan ada tempat tidur tidak jauh darinya. Di tempat tidur itu ada seorang wanita cantik yang diikat erat. Itu adalah Xiaodai yang berwajah pucat. Seorang pria dari jalan rusak berdiri di depan tempat tidur, menatap Xiaodai dengan serakah. Ini adalah Celestial yang Longchen setengah bunuh di House of Cleasures saat itu. Dia dengan sinis tertawa, wanita Longsan. He he, bocah berumur pendek itu sangat beruntung dengan wanita. Hari ini, aku akan bermain dengan wanitanya di depan semua orang, haha. Tiba-tiba, langit menjadi gelap saat Magical Beast terbang besar muncul di langit. Pada saat yang sama, sebuah suara sedingin es terdengar, kamu berani mengarahkan pandanganmu pada wanita Longsan. Bagus, sebentar lagi, saya ingin melihat seberapa besar nyali anda. Petik 2. Longchen melompat dari Magical Beast. Melihat bagaimana Xiaodai terikat di tempat tidur, darahnya mulai mendidih. Kedatangannya menyebabkan teriakan kaget di antara penonton di kejauhan. Penculikan mereka atas Xiaodai dari House of Cleasures telah menyebabkan keributan yang membuat banyak orang menyadarinya. Mereka semua tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Wufang tersenyum dingin saat melihat Longchen. Semuanya di bawah kendalinya. Xiaodai dipenuhi dengan teror, tetapi dia tidak berani berjuang. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia menghadapi Celestial. Semua pertempuran akan dilakukan adalah mengekspos statusnya. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut begitu dia mati, orang-orang ini akan memenjarakan jiwanya dan mencari melalui ingatannya. Maka bahkan 10 ribu kematian tidak akan cukup untuk membebaskan rasa bersalahnya. Melihat Longchen datang, entah kenapa, Xiaodai tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya sosok itu bisa memberinya kenyamanan tanpa akhir. Haha, Long San, kamu benar-benar datang. Luar biasa, apakah kamu menginginkan wanitamu? Lawan aku, jika kamu menang, kamu bisa membawa wanita ini pergi, kata Celestial sambil tertawa. Longchen mengabaikannya dan mulai berjalan langsung ke Xiaodai, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Bocah, kamu benar-benar sombong. Melihat Longchen mengabaikannya, Celestial sangat marah, terutama ketika dia memikirkan bagaimana Longchen telah mempermalukannya. Niat membunuhnya meletus, dan dia muncul di depan Longchen dalam sekejap, meninju dia dengan kekuatan penuh. Kali ini dia lebih pintar dan sadar betapa kuatnya tubuh fisik Longchen. Yuan spiritualnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tinjunya akhirnya menabrak tubuh Longchen. Tetapi semua orang terkejut saat mengetahui bahwa itu hanyalah bayangan. Apa? Celestial buru-buru berbalik untuk melihat bahwa Longchen telah menggunakan semacam teknik yang tidak diketahui untuk muncul di atas tempat tidur. Api menutupi tangannya, dan menggunakannya sebagai pedang, tendon binatang yang keras semuanya terputus. Xiao Dai melompat dan memeluk Longchen. Panjang! Xiao Dai baru saja membuka mulutnya saat Longchen buru-buru mencium bibirnya. Jika dia akhirnya memanggil Longchen dalam kegembiraannya, maka itu akan berakhir bagi mereka. Xiao Dai gemetar saat dicium. Longchen dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, serahkan ini padaku. Petik 2 Xiao Dai tersipu, segera memahami kesalahannya. Dia dengan patuh mengangguk saat Longchen menariknya dari tempat tidur, masih tidak melihat ke Celestial. Dia berjalan pergi seolah-olah orang itu tidak ada. Mati, Celestial meraung dengan marah, tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang ki yang sangat dingin menebas Longchen. Serangan ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu mengunci Longchen sehingga dia tidak bisa menghindar. Tujuan serangan ini adalah untuk membunuh Longchen bersama dengan Xiao Dai. Longchen tersenyum dingin. Tombak api muncul di tangannya. Ledakan. Tanah bergetar, dan gendang telinga semua orang bergetar karena suara ledakan. Ekspresi semua orang berubah. Tabrakan seperti itu pada dasarnya bisa membunuh alkemis siantian manapun secara instan. Apa? Ketika debu mengendap, itu mengungkapkan Longchen. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam tombak apinya, membakar udara. Namun, Xiao Dai telah menghilang. Orang-orang buru-buru melihat sekeliling untuk melihat bahwa Xiao Dai sudah berada di sisi Cai Liehuo dan Fang Chang. Dia telah dikirim dalam sekejap oleh Longchen sekarang. Cai Liehuo dan Fang Chang sama-sama gugup. Mereka menyesal membawa Long San ke sini. Melakukan semua ini untuk seorang wanita tidak sepadan. Tetapi setelah berinteraksi dengan Long San begitu lama, mereka menyadari bahwa karakternya sesederhana ini. Orang seperti itu tidak akan mentolerir ditipu. Jika mereka mencoba mengelabui dia, Long San kemungkinan besar akan berbalik memusuhi mereka. Tapi bagi seorang alkemis untuk melawan Celestial, hati mereka naik ke tenggorokan mereka. Xiao Dai juga gugup. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan Longchen. Dia hanya tahu namanya dari Yue Xiao Qian. Sekarang, Longchen bersedia melawan Celestial untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Selama bertahun-tahun ini, orang-orang di dunia luar adalah musuh. Dia tidak pernah memiliki orang luar yang memperlakukannya dengan baik. Longchen mengarahkan tombak apinya ke Celestial dan dengan dingin berkata, Idiot, apakah kamu tahu mengapa aku melepaskanmu terakhir kali? Itu karena-karena aku bisa menghancurkanmu sekali, aku bisa menghancurkanmu dua kali. Melihat Anda tidak yakin, saya akan memberi Anda tampilan sehingga Anda mengerti betapa menakutkannya seorang alkemis. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, api tak berujung mulai berkobar di sekitar tubuh Longchen. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa api, dan panas yang menakutkan datang darinya. Ini, ini adalah seni letusan api. Longchen benar-benar bisa berlatih dalam seni magis Pilflame yang mengamuk. Fang Chang kaget. Bukan hanya Fang Chang, setiap alkemis yang hadir terkejut. Seni letusan api itu adalah seni magis yang sangat mengamuk bagi para alkemis. Melalui penindasan energi jiwa, Pilflame seseorang akan diubah menjadi api penyerang yang paling mengamuk dan kacau. Itu benar-benar berbeda dari nyala api yang digunakan saat memurnikan. Itu adalah api yang merusak yang satu-satunya tujuannya adalah untuk membakar dunia ini menjadi ketiadaan. Seni letusan api adalah sesuatu yang, pada prinsipnya, siapapun di peringkat kaisar Pil ke atas dapat menggunakannya. Namun pada kenyataannya, hanya Pil Ancestors yang telah mencapai tingkat kendali yang diperlukan. Kekuatan spiritual kaisar Pil tidak cukup untuk menyebabkan transformasi api Pil. Bahkan Fang Chang dan Cai Liehuo, yang keluarganya telah habis-habisan merawat mereka, hampir tidak bisa menggunakan kemampuan ini. Tapi kekuatannya akan terbatas, dan itu tidak cocok untuk pertempuran. Tapi kekuatan spiritual Longchen seluas lautan, dan dengan itu, dia bisa menggunakan seni letusan api pada tingkat optimal, menyebabkan semua orang terkejut. Saat itu, aura Longchen menjadi kacau dan mengamuk. Itu seperti seekor domba yang tiba-tiba menjadi Magical Beast yang menakutkan. Merasakan perubahan dalam Pil Flame ini, Longchen mendengus dingin ke dalam. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, maka dia hanya akan menggunakan kekuatan alkemis. Mati, Longchen meraung, suaranya seperti guntur. Dia sudah berubah menjadi bintang jatuh yang menyala-nyala, menembaki surga. Pada saat yang sama, tombak apinya melepaskan ledakan yang menusuk telinga saat menembus ke depan. Ekspresi Celestial segera berubah. Dia merasakan tekanan tak berujung dari Longchen. Tanda berwarna darah menyala di dahinya, dan blutkinya melonjak. Sebuah gambar muncul di belakangnya. Itu adalah gambaran dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang. Bahkan mungkin untuk mendengar lolongan sedih mereka, seperti suara hantu yang meratap seumur hidup, suara yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Dengan mendengus dingin, pedang Celestial menebas. Pada saat itu, gambar di belakangnya menghilang, dan jiwa-jiwa muncul kembali di sekitar pedangnya saat dia menebasnya ke arah Longchen. Bab 677. Ledakan. Ledakan gemuruh mengguncang langit dan bumi. Tombak api Longchen bertabrakan dengan pedang Celestial. Angin astral dan nyala api meletus ke segala arah. Penonton semua ngeri dan buru-buru mundur. Ini terlalu mengerikan. Mereka belum pernah melihat seorang alkemis yang bisa melawan Celestial yang menakutkan. Adapun Longchen, dia masih berdiri di tengah api dan angin. Dengan api yang mengamuk mengelilinginya, dia tampak mendominasi tak terlukiskan. Celestial rusak di depannya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam hal kekuatan, alkemis di depannya ini benar-benar menekannya. Saat ini, senjata mereka masih saling bertautan, aura mereka terus meningkat. Angin di sekitar Celestial semakin kencang, dan api di sekitar Longchen semakin tinggi. Ledakan, tanah bergetar saat Longchen dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Semua orang terkejut, mereka melihat lautan rune telah muncul di sekitar Celestial, yang menyebabkan resonansi dengan langit dan bumi. Dia benar-benar harus memanggil Cry of the Heavenly Taonya. Penonton di kejauhan terkejut, The Cry of the Heavenly Tao adalah kartu truf terkuat untuk Celestials. Dengan kata lain, dengan menggunakan gerakan ini, itu menandakan dia tidak memiliki jaminan untuk mengalahkan Longshan tanpa kekuatan penuhnya. Kamu bisa mati sekarang. Dengan raungan marah, Rune Dao Surgawi yang tak ada habisnya di belakang Celestial melonjak, menyebabkan dunia menjadi gelap. Pedangnya menebas ke arah Longchen. Haruskah kita pergi? Longshan mungkin tidak akan bisa memblokir ini, kata Chai Liehuo. Sekarang bahkan tangisan Tao Surgawi telah muncul, tidak perlu pertarungan ini berlanjut. Longshan sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis, bukan seniman bela diri. Kekuatan yang dia tunjukkan sudah cukup memejutkan. Jika ini terus berlanjut, kekalahannya tidak diragukan lagi. Jika mereka berdua bergandengan tangan dengannya, maka meskipun mereka tidak akan bisa mengalahkan Celestial, setidaknya itu akan membuatnya takut melukai mereka. Mari kita lihat saja, monster Longshan ini memiliki metodenya sendiri. Kami hanya harus bersiap jika dia tidak bisa mengatasinya, kata Fang Chang. Ledakan, pedang Celestial menebas, Longshan melintas ke samping, menghindar. Akibatnya, parit yang sangat besar diukir di tanah. Tidak diketahui berapa mil itu diperpanjang. Longshan dipenuhi dengan niat bertempur. Dia telah mendengar bahwa alkemis memiliki potensi bertarung yang tak ada habisnya. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang alkemis. Tiba-tiba, suara berderak memenuhi udara. Api di sekitar Longshan hanya setinggi tiga meter sebelumnya, tetapi sekarang mereka langsung tumbuh menjadi sepuluh kali ukuran itu, dan bahkan ruang di sekitarnya tampak terbakar. Apa? Fang Chang, Cai Liehuo, dan bahkan Huo Wu Fang yang jauh semuanya menjerit kaget. Longshan tenggelam dalam api yang tak berujung. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan tekanan yang mengerikan meletus, yang membuat jiwa mereka bergetar. Saat Rune itu berputar, nyanyian memenuhi udara. Seorang lelaki tua bertopi kerucut berdiri di tengah kerumunan. Melihat Rune di sekitar Longshan, sentuhan keterkejutan muncul di matanya. Tapi kemudian dia tersenyum. Menarik, perjalanan saya ke Wastelen Timur tidak sia-sia. Petik 2. Ini adalah kitab Nirwana. Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Raung Huo Wu Fang. The Nirvana Scripture adalah teknik yang tidak memiliki pewaris di Pil Tower. Itu melibatkan misteri Pil Flame yang sangat mendalam, dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh Menara Pil yang bisa memahaminya. The Nirvana Scripture belum tentu merupakan teknik rahasia di Pil Tower. Setiap murid yang telah mencapai peringkat Kaisar Pil dapat membacanya. Tapi dalam semua sejarah Menara Pil, hanya ada sedikit orang yang bisa memahaminya. Tidak ada yang melakukannya dalam 3000 tahun terakhir. Meskipun itu adalah sesuatu yang saat ini tidak dipahami oleh siapapun, itu masih salah satu teknik inti tertinggi Menara Pil. Nama kitab Nirvana adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Teknik ini tidak memiliki diagram, tidak ada karakter, dan tidak ada penjelasan untuk menjelaskannya. Satu-satunya hal yang tertulis dalam teknik itu adalah beberapa rune aneh. Adapun rune yang berputar di sekitar Longchen, mereka tepatnya adalah rune dari Nirvana Scripture. Jadi semua orang mengenalinya. Longshan memahami Nirvana Scripture. Itu, mengerikan. Fang Chang dan Cai Liehuo merasa semua kejutan seumur hidup mereka telah habis di Longshan. Tidak ada kejutan lagi yang bisa ditemukan. Kitab suci Nirvana dikatakan memiliki kekuatan tanpa akhir. Tidak diketahui apakah ia bisa menahan tangisan Tao Surgawi atau tidak, kata Cai Liehuo. Ledakan. Saat penonton berbicara, para pejuang bentrok. Kitab suci Nirvana Longchen dan tangisan langit rusak dari Tao Surgawi bertabrakan. Manifestasi Tao Surgawi mengamuk dan bentrok dengan rune api. Kedua lautan lepas ini saling bertabrakan secara terus-menerus. Ekspresi semua orang berubah. Tingkat kekuatan ini telah melampaui imajinasi mereka. Ledakan. Dengan tabrakan intens terakhir, dua lautan runik berpisah. Longchen dan Celestial mundur ratusan meter. Tak satu pun dari mereka mengambil keuntungan dalam pertukaran ini. Kitab suci Nirvana sangat kuat. Itu sebenarnya mampu menahan tangisan Tao Surgawi. Longshan benar-benar menantang surga. Petik 2. Penonton terguncang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu menahan tangisan Surgawi dari Surgawi. Longshan ini sama seperti Longchen yang legendaris itu. Dia jelas bukan Celestial, tapi dia masih bisa menekan Celestials, kata seseorang. Huo Wufang benar-benar tidak beruntung. Saya mendengar bahwa terakhir kali ketika dia mencoba menargetkan Longchen, Longchen mengambil setengah dari hidupnya. Jika keluarga Huo tidak mengeluarkan kekayaan mereka, dia sudah mati. Sekarang dia berjuang untuk tempat pertama kompetisi Kaisar Pil, dan Longshan ini muncul. Mungkinkah keluarga Huo ditakdirkan untuk ditahan oleh orang-orang bermarga Long? Desah seseorang. Huo Wufang akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, Longshan, kamu bukan murid Menara Pil, tapi kamu benar-benar berani untuk diam-diam mempelajari teknik Surgawi Menara Pil. Fang Chang menyelah, kamu salah. Hari pertama Longshan bertemu dengan saya, dia berjanji untuk bergabung dengan Menara Pil. Formalitas secara pribadi diurus oleh Master Junior Chai. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan murid Menara Pil? Petik 2. Benar, aku yang menangani ini. Jika ada masalah, Anda bisa datang mencari saya, kata Chai Liehuo. Kalian berdua, Huo Wufang akan meledak. Kedua orang ini terus-menerus menggunakan otoritas mereka untuk memberikan manfaat bagi Longshan, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Longshan mengabaikan kata-kata dari luar. Dia sudah menjadi anggota keluarga Fang dan Chai. Tidak peduli apa yang terjadi, kedua keluarga itu akan melindunginya. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Namun, itu benar-benar membuat penasaran. Ketika dia melihat kitab Nirvana, Longshan melompat kaget. Tanda dalam tulisan suci memberinya perasaan yang sangat akrab. Hanya dengan sekilas, kedalaman yang terkandung dalam rune itu mengalir ke dalam pikirannya, dan dia langsung memahaminya. Longshan hanya mengambil beberapa saat untuk mempelajari Nirvana Scripture. Dia bahkan merasa seperti dia sudah mempelajari teknik itu sebelumnya, tetapi telah melupakannya. Sekarang setelah dia menunjukkan tekniknya, perasaan keakraban itu meningkat. Longshan menduga bahwa Nirvana Scripture terkait dengan memori Pilgad. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Fakta bahwa kitab suci Nirvana bisa menahan penindasan teriakan Tao Surgawi membuat Longshan sangat senang. Sebelumnya, dia selalu khawatir tanpa cincin Surgawi, dia tidak akan bisa melawan Celestial. Tapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekhawatiran itu. Dengan teriakan dingin, dia mengangkat tombak apinya. Dan seperti burung phoenix yang keluar dari api, dia menembak ke arah surga. Celestial terkejut, dia tidak pernah bermimpi bahwa tangisan Tao Surgawi, yang tidak pernah mengecewakannya, benar-benar akan ditekan. Melihat Longshan menyerangnya dengan niat membunuh yang mengerikan, jejak ketakutan memasuki hatinya. Dia buru-buru menebas pedangnya di Longshan. Kronet tak berujung mereka bertabrakan sekali lagi. Masing-masing dari pertukaran mereka mengguncang tanah. Kekuatan kekacauan ini menyebabkan semua orang gemetar. Aku sudah cukup terbiasa dengan itu. Keduanya bertarung selama satu jam sebelum Longshan merasa itu sudah cukup. Menggenggam tombak api dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuhnya. Longshan mungkin tak tertandingi dalam hal alkimia, tapi dia masih pemula dalam bertarung dengan pil flamenya. Dia mungkin percaya diri dalam kendalinya atas pil flamenya, tetapi seni magis sangat mendalam. Bahkan dengan bantuan ingatan dewa pil, Longshan masih membutuhkan waktu untuk terbiasa dengannya. Itu terutama benar ketika menggunakan senjata api. Mereka tidak memiliki berat badan sendiri, tetapi melalui kekuatan spiritualnya, dia bisa menyesuaikan energi rahasia di dalam senjata. Dia bisa membuat senjatanya seringan bulu atau seberat gunung. Sepanjang waktu ini, Longshan baru saja berlatih dan mencari tahu bagaimana menggunakan senjata semacam ini untuk keuntungannya. Meskipun pertarungan itu tampak intens, dia tidak menggunakan pukulan pembunuhan yang sebenarnya. Sekarang dia sudah selesai dengan itu. Ledakan. Dengan suara ledakan, kawa besar terlempar ke tanah, dan gelombang tak berujung melesat. Celestial tidak tahu bahwa Longshan masih menahan begitu banyak. Karena lengah, kedua lengannya patah dan dia muntah darah. Dalam hal kekuatan fisik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Longshan. Heavenly Dao Recover, The Celestial buru-buru mencoba menyembuhkan. Saya tidak punya waktu untuk Anda pulih. Mati saja. Petik 2 Memanfaatkan cederanya, tombak api Longshan sekali lagi melesat ke depan. Itu menabrak tubuh Celestial, memenuhi udara dengan darah. Bus. Rune Dao Surgawi baru saja mulai menyebar ketika tombak api Longshan menjadi bola yang meledak di udara, menghancurkan Rune itu. Seluruh kerumunan itu membisu. Bab 678 banding 678. Rambut panjangnya berkibar di udara, dan nyala api di sekitarnya terus-menerus menyala. Longshan tampak seperti dewa api. Saat Longshan menghancurkan Rune Dao Surgawi itu, rasanya seperti waktu melambat. Secara pribadi melihat Celestial dibunuh oleh Longshan benar-benar membuat semua orang tercengang. A Celestial telah menghilang di depan mereka begitu saja. Tombak api baru muncul di tangan Longshan, dan dia mengarahkannya ke Huo Hufang. Bocah Hina, apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu berani bertarung? Petik 2. Teriakan Longshan bergema di seluruh lembah pegunungan yang sunyi. Suara itu membuat semua orang gemetar. Mereka telah benar-benar ditekan oleh keteguhan Longshan yang tak tertandingi. Aura sisa dari membunuh Celestial masih ada di Longshan. Keinginannya yang kuat menyebabkan langit dan bumi menggigil. Itu membuatnya jadi tidak ada yang bisa membentuk keinginan untuk melawannya. Memegang tombaknya, dengan auranya melonjak keluar darinya, Longshan membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Huo Hufang menjadi gelap sementara Celestial rusak lainnya di sisinya bergetar di dalam. Dia sebenarnya terlalu takut untuk melawan Longshan. Tetua yang tersembunyi di kerumunan tersenyum dan kemudian menghilang dengan diam-diam. Xiao Dai dipenuhi dengan kegembiraan. Longshan memberi orang perasaan yang sangat dapat dipercaya, seolah-olah ada sesuatu yang bisa diberikan kepadanya untuk ditangani. Akan, Huo Hufang sangat marah, tapi dia tetap memutuskan untuk membawa orang-orangnya pergi. Dari awal sampai akhir, yang dia lakukan hanyalah mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang Celestial ini telah terbunuh, Huo Hufang telah kehilangan seluruh wajahnya. Huo Hufang, Longshan tiba-tiba muncul di depannya. Aku tahu bahwa ini semua adalah rencana kecilmu yang kotor. Berani menyentuh wanitaku, kamu benar-benar ingin mati. Aku, Longshan, tidak punya apa-apa kecuali hidupku sendiri. Jika Anda ingin bermain, maka saya akan menemani Anda. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda sekali lagi menyentuh wanita saya, saya akan membuat Anda menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Petik 2. Longshan, apa kau mengancamku? Geram Huo Hufang. Anda salah. Saya tidak pernah mengancam siapapun. Saya adalah seseorang yang menyelesaikan sesuatu, seseorang yang melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Jika Anda seorang pria sejati, maka jangan bersembunyi di balik skema Anda. Saya mendengar Anda pernah berani menghadapi Longshan. Mungkinkah setelah dipukuli setengah mati oleh Longshan, nyali Anda telah menyusut dan Anda tidak berani menghadapi orang lagi secara langsung. Ejek Longshan. Ledakan. Aura Huo Hufang tiba-tiba meletus, tanah di bawah kakinya bergetar. Tekanan yang menakutkan naik seolah-olah seekor binatang purba terbangun di dalam tubuh Huo Hufang. Hati Longshan bergetar. Saat itu juga, dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Ada sesuatu yang salah dengan Huo Hufang. Longshan buru-buru mundur beberapa langkah dan mempersiapkan dirinya sendiri. Hufang? Nak, bagaimana bisa begitu mudahnya marah? Jika Anda marah bahkan karena provokasi semut, bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu di masa depan? Petik 2. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dan Huo Changsheng muncul. Anak tahu kesalahannya, kata Huo Hufang buru-buru. Ayo pergi. Duniamu tidak akan terbatas pada tempat ini. Lawan di sini hanyalah batu loncatan untukmu. Target Anda adalah langit yang jauh lebih luas. Petik 2. Huo Changsheng bahkan tidak melihat Longshan. Dia membawa orang-orang mereka pergi begitu saja. Semua orang terkejut. Huo Changsheng sebenarnya sudah lama tiba tetapi baru saja menonton secara diam-diam. Longshan juga kaget. Huo Hufang adalah seseorang yang Longshan bisa mainkan seperti anak kecil di alam rahasia Jiuli. Tapi barusan, dia merasa kedinginan. Itu adalah perasaan seni tubuh hegemon bintang 9 hanya akan memberinya ketika ada bahaya dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada Huo Hufang sehingga dia memberi saya perasaan berbahaya? Tanya Longshan. Sepertinya dia sedikit ceroboh. Huo Hufang telah berubah total. Tapi sepertinya dia tidak ingin melepaskan kekuatan aslinya. Longshan, kamu luar biasa. Bahkan Celestial bisa dibunuh olehmu. Pada saat ini, Fang Chang dan Cai Liehuo juga datang. Mereka hampir bersujud ke arah Longshan dengan kagum. Nyatanya, itu hampir seperti penyembahan. Keterampilan alkimia luar biasa, dan kemampuan bertarungnya juga menakutkan. Dia adalah monster, tidak mungkin dia manusia. Maaf, di Secret Tome Pavilion, aku permintaan maaf Longshan. Tidak perlu meminta maaf. Anda adalah anggota Menara Pil kami. Anda dapat mempelajari apapun yang Anda inginkan. Jika orang lain ingin kentut, biarkan saja. Selanjutnya, setiap murid yang bergabung dengan Menara Pil dapat memasuki pavilion rahasia Tome sebulan sekali, dan Anda hanya masuk sekali. Kami tidak melanggar aturan apapun. Dan tentang itu, Longshan, apa kamu yakin kamu manusia? Telah belajar sebanyak ini dari memasuki Secret Tome Pavilion sekali. Apa kau yakin bukan monster? Tanya Cai Liehuo. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kembali. Lady Xiaodai, aku sudah mengirim seseorang untuk membelimu dari House of Pleasures. Anda akan menjadi diri Anda sendiri di masa depan, kata Fang Chang. Saudara Fang, sungguh? Terima kasih, kata Longchen. Sebenarnya, Longchen tahu bahwa ini hanya caranya untuk menariknya lebih jauh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Brother Cai dan saya mungkin adalah guru junior keluarga kami, tetapi penghasilan kami sebenarnya sangat sedikit. Itu bahkan tidak bisa menutupi biaya sebulan huo wufang. Tagihan ini adalah sesuatu yang dibayar oleh orang tua keluarga saya, kata Fang Chang. Fang Chang dan Cai Liehuo sama-sama diperlakukan sangat ketat oleh keluarga mereka. Mereka harus menghasilkan uang sendiri melalui pil penyulingan. Alkimia adalah salah satu alat penghasil uang terbesar di dunia. Tapi keduanya berbeda. Tujuan keluarga mereka adalah untuk membuat mereka marah. Mereka hanya mengizinkan mereka menghasilkan uang dari penyulingan pil yang sangat sulit dengan kemungkinan gagal yang tinggi. Kadang-kadang mereka mungkin menghabiskan satu bulan untuk memurnikan tanpa mendapatkan satu koin tembaga pun. Bahkan, mereka bahkan berhutang untuk bahan-bahannya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir alkimia mereka cukup meningkat sehingga mereka berhasil melunasi hutang mereka dan mendapatkan tabungan. Long Chen menyetujui metode ini. Paling tidak, keduanya tidak memiliki kebiasaan keji yang sama dengan huo wufang. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain benar-benar berbeda. Aku harus berterima kasih padanya. Long Chen tersenyum. Masalah ini sekarang sudah selesai. Long Chen menarik Xiao Dai kembali bersamanya ke keluarga Fang. Kepala keluarga Fang benar-benar layak menjadi pemimpin. Dia langsung menyediakan halaman besar untuk Long Chen dan Xiao Dai. Mereka memiliki rumah besar dengan pelayan mereka sendiri. Hubungan Long Chen dengan keluarga Fang dan Chai semakin akrab sekarang. Sekarang mereka tidak lagi memanggilnya dengan sebutan yang sama. Sebaliknya, mereka memanggilnya Master Junior Long, nama yang setara dengan Fang Chang dan Chai Liehuo. Tuan pertama Chai, Tuan kedua Fang, dan Tuan ketiga Long. Sekarang tiga nama mereka terdengar di seluruh prefektur Piliang. Gangguan besar meletus pada hari Long Chen membunuh Celestial. Namun, sementara jalur rusak mungkin terasa baik-baik saja menyalahgunakan jalur benar, mereka tidak berani melakukan apapun ke Menara Pil. Malam harinya, keluarga Fang mengadakan pesta akbar sebagai perayaan. Fang Mingyuan semakin senang dengan Long San. Tetapi setelah pesta itu, Fang Mingyuan memberitahu Long Chen bahwa dia harus fokus pada alkimia. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, artinya sangat jelas. Dia tidak ingin Long Chen membuang-buang energinya untuk Xiaodai. Jika masalah terjadi di final karena itu, itu benar-benar lelucon. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi dia segera menepuk dadanya dan menjamin dia tidak akan melakukan hal seperti itu sebelum final. Itu memuaskan Fang Mingyuan. Menjadi begitu peka pada usia yang begitu muda dan memiliki kemampuan yang mengejutkan namun tetap rendah hati benar-benar langka. Ketika keramahan sosial akhirnya berakhir, Long Chen kembali ke kediamannya. Xiaodai sudah ada di sana, tetapi ekspresinya agak tidak wajar karena gugup. Long Chen tersenyum sedikit. Mungkin Xiaodai salah paham. Xiaodai, aku sudah menyempurnakan pilnya. Mereka ada di dalam ring ini. Apakah Anda perlu menggunakan formasi transportasi untuk pergi atau apakah Anda memiliki metode lain? Petik 2 Mendengar bahwa Long Chen telah menyiapkan pil, Xiaodai dengan cepat senang. Saya tidak membutuhkan formasi transportasi. Kami memiliki teknik rahasia kami sendiri. Selama saya mengaktifkannya, saya akan segera diusir. Petik 2 Long Chen menyerahkan cincin spasial padanya. Kalau begitu kamu harus pergi cepat. Ingatlah untuk memberitahu Xiaokian bahwa aku... Om, katakan saja padanya bahwa aku merindukannya. Petik 2 Terima kasih, Saudara Long. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda. Petik 2 Xiaodai dengan cepat mengeluarkan selusin tulang aneh. Tulang-tulang itu memiliki ukiran misterius yang memiliki kekuatan spasial yang kuat. Apakah ini akan dirasakan oleh orang lain? Tanya Long Chen. Tidak, teknik rahasia ras iblis asli kami hampir tidak menyebabkan fluktuasi spasial. Orang-orang di luar ruangan ini tidak akan bisa merasakan apa-apa. Petik 2 Bas! Tulang mulai bersinar. Xiaodai diselimuti oleh cahaya lembut, dan kemudian tubuhnya perlahan mengudar. Kakak Long, terima kasih untuk semuanya. Selamat tinggal. Xiaodai melambai sampai dia benar-benar menghilang. Tulangnya hancur, berubah menjadi bubuk halus. Xiaodai sudah pergi sekarang. Saya harus memikirkan alasan. Long Chen mengusap dagunya, berpikir. Tiba-tiba, dia merasakan hampir 10 aura kuat merayap ke halaman rumahnya. Sial! Waktu yang tepat. Long Chen tersenyum senang. Bab 679. Long San, keluar dari sini dan mati. Tiba-tiba, teriakan yang jelas terdengar. Sesosok menyerbu melalui gerbang ke halaman Long Chen. Pintu itu langsung dihancurkan oleh telapak tangannya. Long Chen bergegas keluar untuk melihat seorang pria berjubah hitam yang memakai topeng. Dia jelas tidak ingin orang lain tahu siapa dia. Kamu siapa? Long Chen menemani tindakan orang ini. Biasanya, Long Chen tidak akan sebodoh itu untuk menanyakan pertanyaan seperti itu ketika seseorang menerobos pintu seperti ini. Tetapi untuk memberi orang ini kesempatan, dia harus menemaninya. Orang itu mencibir, orang yang akan membunuhmu. Petik 2. Dia tiba-tiba bergerak, meninju Long Chen. Dia sangat cepat, dan tinju ini menyebabkan ruang bergetar hebat. Dia sebenarnya adalah celestial yang kuat. Bunuh aku. Kamu masih kurang. Ekspresi Long Chen, tiba-tiba berubah, seperti ketika dia keluar untuk menghadapi orang ini, tujuh sosok lainnya bergegas ke kamarnya. Long Chen mengabaikan orang di depannya, buru-buru menyerang balik dan berteriak, hati-hati. Peduli tentang dirimu sendiri, orang itu mencibir dan rune meletus dari tubuhnya, langsung mengunci Long Chen. Dia tidak ingin membunuh Long Chen. Dia hanya perlu menghentikannya. Idiot, Long Chen mengutuk di dalam. Tapi dia harus bertindak sangat panik. Dia terus mencoba dan masuk ke kamarnya. Ledakan. Debu memenuhi langit, seluruh halaman diledakan, hilang. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Raung Long Chen. Tetapi para ahli yang bertanggung jawab juga tercengang. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi ruangan itu baru saja meledak. Dia tidak di sini. Orang-orang itu semua terkejut. Mereka dengan jelas merasakan dua aura kehidupan beberapa waktu yang lalu. Mereka tidak tahu bahwa aura kehidupan kedua hanyalah pil yang dibawa Long Chen untuk menipu mereka. Meninggalkan. Mengikuti perintah satu orang, tujuh lainnya juga bergegas pergi. Long Chen mengamuk, apa menurutmu kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Ledakan. Long Chen baru saja bergerak untuk menghentikan mereka ketika empat dari mereka berbalik, menyerangnya. Long Chen buru-buru diblokir, dan sebagai hasilnya dia dikirim terbang. Huff, seperti yang diharapkan, kamu tidak bisa mengandalkan rumor. Long San hanya memiliki kemampuan kecil ini, ejek satu orang sebelum menghilang ke dalam malam. Orang-orang ini datang tiba-tiba, dan mereka pergi dengan tiba-tiba. Hanya dalam waktu nafas, mereka menghilang. Long San, apa yang terjadi? Pada saat ini, ahli keluarga Fang akhirnya tiba. Fang Chang melihat Long Chen terbaring di tanah dan buru-buru membantunya berdiri. Saya baik-baik saja, tapi Xiao Dai sudah diambil, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Apa, tak tertahankan, kemarahan Fang Chang membumbung tinggi. Untuk benar-benar menerobos masuk ke wilayah keluarganya untuk merebut wanita Long San, itu pasti tamparan di wajah keluarga Fang. Ayo kita kejar, kata seorang ahli ekspansi laut. Hanya pada saat ini Long Chen melihat bahwa Fang benar-benar memiliki lebih dari 10 ahli ekspansi laut. Dia belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Kemudian memikirkannya, dia menyadari ini pasti tamu keluarga Fang. Sederhananya, mereka hanyalah pengawal keluarga Fang. Keluarga Fang adalah alkemis, dan mereka membutuhkan beberapa seniman bela diri sebagai petarung. Tidak perlu. Delapan dari mereka semua adalah siantian celestials. Mereka sudah lama kabur. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa, delapan celestials, petik dua. Ekspresi Fang Mingyuan sangat serius. Itu seharusnya dilakukan oleh keluarga Huo. Besok adalah hari di mana Huo Wu Fang mengambil selir. Keluarga Huo telah menciptakan hubungan dekat dengan sekte benar dan rusak yang tak terhitung jumlahnya. Sekte-sekte itu mengirim murid terkuat mereka untuk memberi selamat kepadanya. Salah satu alasannya adalah untuk menyuap keluarga Huo, dan salah satunya adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Menurut beberapa informasi terpercaya yang saya peroleh, ada lebih dari 30 celestial yang datang. Selain keluarga Huo, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menyebabkan banyak celestial muncul. Selain itu, mereka tidak perlu takut. Long San sudah mengatakan mereka bertopeng. Tanpa bukti, kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Petik dua. Kalau begitu, apa kita seharusnya mengizinkan mereka untuk tidak menghormati wanita Long San? Ekspresi Fang Chang berubah. Sebagai seorang pria, bahkan jika Anda harus mati, Anda tetap tidak dapat membiarkan hal seperti itu terjadi. Huo Wu Fang benar-benar tak tertahankan. Long San, bagaimana menurutmu? Fang Mingyuan memandang Long Chen. Ekspresi Long Chen gelap, tapi dia sangat tenang. Kepala keluarga, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Petik dua. Baik, petik dua. Di dalam kamar pribadi keluarga Fang, Long Chen tiba-tiba tersenyum ke arah kepala keluarga. Karena masalah telah mencapai titik ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun darimu. Tujuan awal saya dalam mengacaukan jalan saya ke keluarga Fang adalah meminjam kekuatan keluarga Fang untuk menangani keluarga Huo. Saya yakin senior itu sudah merasakannya. Tetapi karena Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda harus memiliki rencana Anda sendiri. Tapi sekarang semuanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Keluarga Fang dan Huo seperti air dan api. Jika keluarga Huo menang, maka kedua keluarga Anda harus pergi atau dimusnahkan. Saya membutuhkan kekuatan Anda untuk menangani keluarga Huo, dan Anda membutuhkan kekuatan saya juga. Bisa dibilang kita berdua saling membutuhkan. Petik dua. Lanjutkan, Fang Mingyuan tenggelam dalam pikirannya sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Longchen menganggup ke dalam. Seperti yang diharapkan, Fang Mingyuan sudah lama merasakan sesuatu. Jika dia selalu mengira rencananya ini benar-benar sempurna, maka dia benar-benar idiot. Saya benar-benar menganggap Cai Liehuo dan Fang Chang sebagai saudara. Meskipun pertemanan ini pada awalnya sedikit tidak tulus, setelah melalui beberapa cobaan, ketidaktulusan itu telah lenyap. Jadi sekarang, saya ingin berdiskusi secara terbuka dengan Anda. Tingkah laku Huo Hu Fang hari ini benar-benar membuatku marah. Saya ingin tahu, jika saya melawan keluarga Huo, seberapa banyak bantuan yang dapat Anda dan kepala keluarga Cai berikan kepada saya. Tanya Longchen. Tangan Fang Mingyuan mengetuk meja secara berirama. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Longchen juga tidak mengatakan apapun. Dia sedang menunggu jawaban. Akhirnya, Fang Mingyuan berkata, Bekerja sama itu baik-baik saja. Tapi saya butuh bukti, bukti bahwa Anda tidak akan menghianati keluarga Fang saya. Petik 2. Buktinya sangat sederhana. Longchen mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Bagaimana ini menjadi bukti? Murid Fang Mingyuan menyusut. Melihat Longchen, itu lama sebelum dia akhirnya berseru. Longchen. He he, hahaha. Bagus sangat bagus. Dalam hal kegilaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih hidup. Petik 2. Tentu saja, saya masih hidup. Jika saya mati, bukankah keluarga Huo akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan? Longchen tertawa. Dia menunjuk ke wajahnya. Bagaimana itu? Apakah ini cukup bukti? Petik 2. Fang Mingyuan mengangguk. Cukup. Reputasi Anda mendahului Anda. Aku sudah memperhatikanmu ketika berita tentang apa yang terjadi di ranah rahasia Jiuli menyebar. Saya bahkan menyelidiki Anda, mengetahui bahwa Anda selalu setia kepada teman dan keluarga Anda. Bahkan ada beberapa kali di mana Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan teman Anda. Orang seperti itu adalah seseorang yang bisa saya percayai. Petik 2. Longchen berkata, Fang Chang dan Cai Lie Huo tidak buruk. Mereka saudara yang baik. Saya awalnya berencana untuk memicu konflik antara kedua keluarga Anda dan kemudian melompat pada saat-saat terakhir untuk memberikan pukulan ganas kepada keluarga Huo. Tapi karena mereka saudara laki-laki saya, saya tidak punya pilihan selain mengubah rencana itu. Saya akan membantu Anda menghilangkan keluarga Huo. Hari ini, Huo Wu Fang mengirimkan 8 Celestial untuk menangkap Xiaodai. Ada dua alasan mengapa saya tidak mengejar. Salah satunya karena saya tidak bisa mengejar, sementara yang lain adalah bahwa bahkan jika saya mengejar mereka ke keluarga Huo, keluarga Huo akan memberikan berbagai alasan untuk melarang saya di gerbang. Jika saya sendiri, tidak ada cara bagi saya untuk menangani keluarga Huo. Jadi saya perlu meletakkan semua kartu saya di atas meja agar Anda bisa melihatnya. Meskipun Xiaodai hanyalah seorang wanita dari rumah bordil, dia tetaplah wanitaku. Saya tidak bisa begitu saja menerima penghinaan ini. Jadi saya telah memutuskan untuk memberikan pukulan ganas kepada Huo. Huo Fang. Saya butuh bantuan Anda untuk itu. Petik 2. Apa rencanamu? Tanya Fang Mingyuan. Apa rencanaku? Apakah Anda tidak tahu temperamen saya? Dia merebut wanitaku hari ini, jadi besok, aku akan merebut wanitanya. Long Chen menggosok tinjunya. Kamu ingin merebut selirnya? Fang Mingyuan tersentak. Long Chen gila. Iya, dia merebut wanitaku, jadi aku juga akan merebut wanitanya. Kalau begitu kita akan imbang, dan masalah ini bisa berakhir di sini, kata Long Chen tanpa malu-malu. Fang Mingyuan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana perampasan wanita bisa dihitung seperti ini? Apalagi, istrinya baru saja menjadi pelacur, sedangkan Huo Wu Fang sedang menjalani upacara pernikahan resmi dengan seorang selir. Bagaimana itu bisa sama? Keluarga Huo telah mengirimkan undangan, dan banyak ahli yang benar dan rusak telah datang untuk menghadiri upacara tersebut. Jika Long Chen benar-benar berhasil merebutnya, bukankah keluarga Huo tidak punya pilihan selain bunuh diri karena malu? Hanya tingkat apa yang telah dicapai kegilaan Long Chen? Keluarga Huo sangat kuat. Sebenarnya, Fang Mingyuan mencoba membujuk Long Chen untuk melepaskan pikiran ini. Tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Fang, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Hua Biluo itu adalah seseorang yang membantu saya pada saat kritis. Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, maka saya tidak akan menjadi laki-laki. Jika Anda menolak untuk membantu, saya hanya bisa memikirkan cara lain besok. Saya tidak akan hanya menonton karena dia dipermalukan. Sepertinya satu-satunya pilihanku adalah menangkap Hua Wu Fang secepat mungkin dan menggunakan hidupnya untuk ditukar dengan keselamatan Hua Biluo. Tetapi bahkan jika saya berhasil dalam hal itu, itu akan mengungkap identitas saya, dan saya tidak lagi dapat berpartisipasi dalam kompetisi Kaisar Pil. Saya juga tidak akan bisa membunuh Hua Wu Fang, jadi dia akan dengan mudah mengambil tempat pertama. Adapun apa yang akan terjadi nanti, saya yakin tidak perlu saya jelaskan. Petik 2 Fang Mingyuan menghela nafas. Long Chen, kamu memaksaku. Bukankah itu karena aku tidak punya pilihan lain? Membantu saya juga membantu keluarga Fang Anda. Selanjutnya, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya menghadiri final, Hua Wu Fang pasti akan ditekan. Long Chen melemparkan bujukan lain. Apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri itu? Mata Fang Mingyuan cerah. Aku, Long Chen, tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Petik 2 Kata-kata ini agak sombong, tetapi bahkan lebih dari seribu janji untuk Fang Mingyuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya, berkata, Baiklah, karena kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu, aku akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Haha, jangan khawatir. Saya jamin Anda akan mendapatkan kembali investasi Anda. Mari kita bahas apa yang akan terjadi besok. Long Chen mulai menjelaskan rencananya. Bab 680 banding 680. Apa? Kamu tidak berhasil menangkap wanita itu? Ekspresi Hua Wu Fang jelek. Dia tidak menyangka bahwa delapan Celestial Siantian masih akan kembali setelah tidak mencapai apa-apa. Saat kami pindah, kami jelas merasakan dua aura di ruangan itu. Tapi entah bagaimana, satu-satunya di dalam adalah Long San. Untuk tidak mengungkap identitas kami, kami hanya bisa segera pergi. Saudara Huo, saya benar-benar minta maaf, kata seorang pria kurus yang mengenakan ikat kepala sarjana. Huo Wu Fang saat ini berada di sebuah ruangan besar dengan lebih dari 30 ahli. Orang-orang ini semua adalah Celestial yang menakutkan. Selain itu, mereka masih sangat muda, dan mereka terdiri dari anggota dari jalur yang benar dan yang rusak. Orang yang baru saja berbicara berasal dari Sekte Benar. Huff, jalan benarmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Anda menyanyiakan kepercayaan Saudara Huo. Betapa tidak berguna, ejek Celestial yang rusak. Kamu, jika Anda memiliki kemampuan apapun, pergilah sendiri. Petik 2. Biarkan saja, masalah ini berakhir di sini. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, Huo Wu Fang buru-buru menghentikan mereka. Orang-orang ini adalah tamunya. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang merupakan pelanggan keluarga Huo. Kedua belah pihak telah bekerja sama selama bertahun-tahun sekarang. Mereka telah membantu keluarga Huo mendapatkan sumber daya yang tak ada habisnya. Karena dia adalah pemimpin masa depan keluarga Huo, dia secara alami harus membina hubungan baik dengan mereka. Besok adalah upacara pernikahan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan apapun. Kami akan menunggu sampai setelahnya. Longsan ini telah berulang kali menyinggung perasaan saya, berpikir bahwa dia dapat melakukannya dengan dukungan keluarga Fang dan Cai. Huff, begitu aku menangkap wanitanya, aku pasti akan mencarikannya beberapa ratus pria untuk dipuaskan. Kemudian saya akan merekam semuanya dan menunjukkannya tepat sebelum final. Saya ingin melihat apakah dia masih bisa mengolah pil dengan tenang saat itu, ejek Huo Hufang. Saudara Huo, serahkan saja masalah ini kepada kami dan kami akan menanganinya, kata Celestial yang rusak. Dia memiliki dua pedang di punggungnya, dan matanya sangat aneh. Yang satu benar-benar hitam, sementara yang satu lagi putih. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas masalahmu. Ayo, sebagai tamu saya yang terhormat, mari kita rayakan. Fakta bahwa Anda bisa datang ke sini hari ini berarti Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai saudara. Di masa depan, selama saya masih hidup, tidak akan ada masalah dengan persediaan pil obat Anda. Petik 2 Huo Hufang melakukan yang terbaik untuk membujuk mereka. Dia juga tahu bahwa jika keluarga Huo benar-benar ingin mendapatkan pijakan yang kokoh, mereka harus menarik lebih banyak ahli. Orang-orang ini adalah elit dari kekuatan yang mereka miliki. Di masa depan, mereka akan menjadi pemimpin dari kekuatan tersebut. Jadi Huo Hufang harus memenangkan hati mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika dia merencanakan cara merebut wanita Longchen, Longchen juga memikirkan hal yang sama tentangnya. Pada saat matahari pagi melepaskan cahaya pertamanya di Cakrawala, kota pil yang sudah dipenuhi orang. Banyak orang memegang bunga segar di sisi jalan selebar 10 mil, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa aktivitas saat kereta besar perlahan muncul. Orang-orang ini semua memiliki hubungan dekat dengan keluarga Huo, dan mereka datang dari seluruh penjuru tanah air timur. Beberapa orang bahkan belum menerima kartu undangan dari keluarga Huo dan hanya datang untuk menyedot. Tetapi setelah datang ke sini, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Ada terlalu banyak orang, dan beberapa dari mereka berasal dari sekte yang lebih kuat dari mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengibarkan bendera dan bersorak. Di dalam gerbong itu ada seorang wanita cantik. Dia mengenakan mahkota Phoenix dan shell merah. Tapi matanya sedingin es, sepertinya mengandung kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia adalah Hua Biluo. Ketika dia dikirim kembali ke Gunung Biluo, itu dihitung sebagai akhir dari pengalamannya. Dia telah menerima perawatan dan sumber daya keluarga. Penampilannya sangat bagus, dan dia telah membentuk hubungan dengan Long Chen, yang menjadi alasan mengapa keluarga memusnahkan keluarga Yin. Di dunia ini, tidak ada yang lebih bahagia daripada memiliki musuh bebuyutan seseorang dihancurkan. Akibatnya, dia bahkan diberi kesempatan untuk mendapatkan warisan Dao Surgawi. Sayangnya, kesempatan itu tidak berhasil. Dari sepuluh tempat, hanya satu orang yang berhasil menjadi celestial, dan orang itu bukanlah dia. Jika bukan dia, maka tidak apa-apa. Tetapi orang yang telah menjadi celestial iri dengan kecantikannya, dan dia berulang kali menekannya. Hal yang paling sulit diterima adalah bahwa orang ini adalah kakak tirinya. Di dunia ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan tidak pernah datang berpasangan. Itu dengan sempurna menggambarkan penderitaan Hua Biluo. Setelah kakak perempuannya menjadi seorang surgawi, dia secara bertahap mendapatkan otoritas dalam keluarga. Dia bahkan punya hak untuk ikut berdiskusi tentang urusan besar yang terjadi di dalam keluarga. Akibatnya, ketika berita bahwa Long Chen telah jatuh di wilayah kekacauan datang, Hua Biluo belum pulih dari keterkejutannya ketika keluarga Hua datang untuk melamar pernikahan. Kakak perempuannya telah membantunya, dan tidak peduli bagaimana Hua Biluo telah mencoba, dia tidak dapat mengubah nasibnya untuk menikah dengan keluarga Hua. Bahkan ketika dia pergi untuk memohon kepada ayahnya, tanggapannya adalah semuanya untuk gambaran besar. Satu orang harus mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar. Itu membuat hati Hua Biluo menjadi sangat dingin. Dia sekarang benar-benar mengalami ketidakberdayaan dari sebuah keluarga kuno. Jika dia menginginkan hak untuk berbicara, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, tidak ada yang akan mendengarkannya. Dulu ketika dia membantu Long Chen, para atasan bahkan memujinya karena berpandangan jauh ke depan dan memiliki penilaian yang baik. Ketika keluarga mau memusnahkan keluarga Yin, kepala keluarga secara pribadi datang untuk memberikan pujian padanya. Tapi sekarang Long Chen telah jatuh, posisi Hua Biluo telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Dia sebenarnya diperlakukan sebagai bidak catur untuk menenangkan keluarga Hua. Siapa di seluruh keluarga Hua yang tidak menyadari kebencian Hua Wu Fang terhadapnya? Tetapi di seluruh keluarga Hua, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata untuknya, bahkan ayahnya. Sekarang, Hua Biluo seperti mayat berjalan, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Itu karena saudara perempuannya yang baik, demi keselamatannya sendiri, telah menyegel Yuan spiritualnya, membuatnya bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia merasa benci. Dia merasa benci terhadap keluarganya yang tanpa emosi. Dia merasakan begitu banyak kebencian sehingga dia ingin membunuh mereka semua. Bahkan jika orang-orang ini memiliki ikatan darah yang kuat dengannya, dia tidak lagi peduli. Saat gerbong bergerak, dia mendengar keributan di luar, dan dia bahkan bisa melihat saudara perempuannya yang agung dan agung duduk di atas kuda emas di depan gerbong. Kakak perempuannya itu membawanya selangkah demi selangkah menuju keputus asaan. Tiba-tiba, jendela samping gerbong itu terbuka. Seorang wanita menjulurkan kepalanya ke dalam. Wajah wanita ini lumayan, tapi dahinya agak besar dan dagunya agak lancip. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain tidak bagus. Adik, apa kamu lihat? Ada begitu banyak pakar yang menonton. Pernikahanmu sangat megah. Lebih baik kau berterima kasih padaku untuk ini. Orang ini adalah saudara perempuan Hua Biluo, Hua Jinrong. Hua Biluo sepertinya tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Saat ini, dia telah kehilangan kualifikasi untuk melawannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara perempuannya sangat membencinya. Kakak, kamu benar-benar cantik hari ini. Saya berharap Hua Huofang adalah pria pelindung yang memastikan Anda tidak akan mengalami kematian dini. Hahaha, Hua Jinrong tertawa, tapi tawa itu penuh dengan rasa iri dan dendam. Setelah aku mati, apakah kamu benar-benar akan bahagia? Hua Biluo akhirnya membuka mulutnya. Tentu saja, dengan cara itu saya tidak perlu melihat wajah Anda. Maka satu-satunya keindahan di gunung Biluo adalah aku, Hua Jinrong. Dia tertawa. Umur seorang seniman bela diri itu panjang. Apakah Anda yakin kecantikan Anda akan bertahan lama? Anda tidak akan menua suatu hari. Bahkan jika Anda bisa memeliharanya, jutaan ahli bangkit di gunung Biluo, dan bayi lahir setiap hari. Akan ada beberapa wanita cantik yang mencapai puncaknya setiap tahun. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Hua Biluo bertanya dengan dingin. Benar, selama mereka lebih cantik dariku, aku akan menyingkirkannya. Di masa depan, keluarga Hua akan menjadi milikku, dan di bawah pemerintahanku. Aku akan menjadi dewa tertinggi. Tidak ada yang bisa membangkang, kata Hua Jinrong. Atasan keluarga benar-benar buta. Jika mereka mengetahui pemikiran Anda ini, mungkin mereka akan memutuskan secara berbeda. Hua Biluo mendesah. Dia tidak pernah menyangka hati saudara perempuannya begitu gelap. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dengan karakter Hua Wu Fang yang kejam dan mendominasi, dia pasti akan menyiksa Anda sampai Anda berada di antara manusia dan hantu. Hahaha, semua keluhan saya selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa dilepaskan, tertawa Hua Jinrong. Hua Biluo menunduk, tidak lagi berbicara. Hua Jinrong benar-benar gila, tapi ada satu hal yang dia benar. Dia benar-benar harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ledakan aktivitas datang dari depan, dan kereta berhenti. Hua Jinrong meraung, siapa yang berani menghalangi jalan kita? Di jalan yang luas ini, seorang pria berdiri di depan gerbong. Astaga, bukankah itu Long San? Apa yang dia lakukan? Hari ini adalah hari besar bagi Hua Wu Fang. Apakah Long San mencoba mengganggu sesuatu? Petik 2 Eh, bukan hanya Long San. Master Junior Chai dan Master Junior Fang juga telah datang. Apa yang mereka lakukan hari ini? Petik 2 Long San sudah lama menunggu di sini. Sekarang kereta akhirnya tiba, dia langsung muncul di depannya. Mengikutinya, Fang Chang dan Cai Liehuo juga muncul. Fang Chang, jalan ini dibuka oleh saya. Petik 2 Cai Liehuo, pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Petik 2 Long San, jika Anda ingin menggunakan jalan ini, Anda harus membayar biaya saya. Petik 2 Mereka bertiga berteriak bersama, langgar aturan ini dengan risiko sendiri. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Tiga Master Junior telah berubah profesi menjadi bandit. Fang Chang, teman-teman, angkat tangan. Saya datang ke sini untuk merebut uang, bukan untuk merebut wanita. Petik 2 Cai Liehuo, wanita, angkat kakimu. Saya datang ke sini untuk merebut wanita, bukan untuk merebut uang. Petik 2 Long San, apa yang kalian berdua lakukan? Jika Anda merebut wanita dan uangnya, apa yang harus saya lakukan? Petik 2 Selamat menikmati.